Akui kekalahan. Begitu suara Cuzengji turun, hembusan angin bertiup ke seluruh alun-alun. Pertahanan di sekitarnya menghilang, dan udara dingin serta udara di luar menyapu dengan cepat. Bahkan menjadi sedikit ratapan. Saat ini, alun-alun sudah dipenuhi pecahan es. Luan tidak bisa menghilangkannya, jadi dia hanya bisa memindahkannya. Tentu saja, Luan tidak akan melakukan ini demi perlombaan Tianji. Hal semacam ini harus dilakukan oleh Ras Tianji sendiri. Dibandingkan dengan cara menghadapi akibatnya, semua pakar Ras Tianji di platform tinggi lebih memedulikan hasilnya. Mereka bahkan tidak berpikir untuk menghadapi akibatnya. Hilang. Mereka benar-benar tidak menyangka akan kalah. Sebelum pertempuran dimulai, masing-masing dari mereka memiliki peluang menang 90%, hanya menyisakan peluang 10% untuk Luan. Dan 10% ini bukan untuk Luan sendiri. Karena mereka berpikir bahwa meskipun Luan memiliki atribut pamungkas yang kuat, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak dan keterampilan Su Wei masih akan memungkinkan mereka untuk menang. 10% ini untuk senjata Luan. Jika Luan memiliki senjata ampuh dari planet abadi, mereka mungkin akan kalah. Tapi, pada akhirnya, pihaknya lah yang kalah, dan itu adalah kekalahan total. Meskipun para ahli balap Tianji ingin menang, mereka tidak bodoh. Mereka tidak akan kehilangan akal karena keinginan untuk menang. Mereka memiliki penilaian yang akurat atas pertempuran tersebut. Dalam pertempuran yang baru saja berakhir, Luan tidak menggunakan senjata apapun dari awal sampai akhir. Dia hanya menggunakan jubah abadi dan es yang dalam. Dia bahkan tidak menggunakan seni surga normal atau teknik rahasia, tapi dia dengan mudah menerobos semua metode Su Wei. Entah itu serangan indera ketuhanan atau kendali cincin, semuanya tidak efektif. Su Wei dikalahkan. Bahkan jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, Su Wei seperti anak kecil di depan Luan. Meskipun Luan tidak serius, Su Wei tetap tidak bisa menolak. Khususnya, cincin yang Luan lempar sebelumnya bahkan telah retak ketika menabrak dinding. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi dalam keadaan normal. Orang lain mungkin tidak menyadari masalahnya pada awalnya, tetapi Chu Zhengji dan Chu Xuan merasakannya dengan jelas. Cincin yang dibuang Luan sedingin es. Udara dingin secara paksa membekukan energi yang bersirkulasi dengan cepat di dalam ring, menyebabkan energi menjadi hening mematikan. Hal ini menyebabkan kemampuan cincin itu kehilangan efeknya sepenuhnya, itulah sebabnya Su Wei lengah. Namun, ini hanya apa yang dilihat Chu Zhengji. Kenyataannya, kegagalan tidak dimulai dari sini. Ketika Su Wei menggunakan kemampuan rasa spiritualnya untuk menyerang Luan, wajah Luan berhenti, seolah-olah dia terpengaruh oleh serangan rasa spiritual dan ilusi. Hal ini memungkinkan Su Wei memusatkan seluruh kekuatannya pada wajah Luan, tanpa mempertimbangkan apakah Luan bisa menghindar. Namun nyatanya, Luan tidak jatuh ke dalam ilusi sama sekali, bahkan tidak menghancurkannya sejenakpun. Sedangkan untuk serangan kesadaran spiritual, tidak banyak berpengaruh pada Luan. Dengan kata lain, Luan selalu terjaga. Dia berpura-pura agar Su Wei berusaha sekuat tenaga sehingga dia bisa mengambil kesempatan untuk mengakhiri pertempuran dalam satu gerakan. Luan tentu saja tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada ras peninggalan surga tentang detailnya. Mata merahnya menghilang, digantikan oleh kegelapan yang sangat pekat. Luan bergerak, terbang langsung ke platform tinggi dan ke sisi kedua wanita itu. Kenyataannya, ketika Luan dipaksa terpojok, kedua wanita itu juga sangat khawatir. Yao segera bertanya pada Luan, Suamiku, apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja. Luan tersenyum menghibur dan berkata, Kamu melihat prosesnya. Saya tidak terluka. Kata-kata Luan membuat kedua wanita itu sedikit lega. Kemudian, Luan menatap Chu Zhengji, senyuman di wajahnya menghilang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Patriark Chu, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Chu Zhengji memandang Luan, mengerutkan kening. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda Lu memang orang yang menjadi pusat perhatian. Saya salah menilai Anda. Saya ingin tahu berapa lama Tuan Muda Lu akan beristirahat sebelum kita memulai putaran kedua. Satu saat saja sudah cukup. Kata Luan. Jika taruhannya tidak begitu penting, Luan akan mengatakan untuk melanjutkannya sekarang. Namun, dia tidak bisa bercanda tentang taruhan penting tersebut. Satu saat sudah cukup baginya untuk pulih sepenuhnya. Ketika ras warisan surga mendengar ini, mereka kembali terkejut. Sepertinya Luan benar-benar tidak menggunakan banyak energi. Penampilan tenangnya tidak palsu. Baiklah. Chu Zhengji berkata, Kalau begitu, kami akan menunggu Tuan Muda Lu di sini sebentar. Tidak ada yang tersisa. Semua orang berdiri di luar aula selama 15 menit penuh. Luan tidak perlu duduk bersilah. Dia bisa mengisi kembali energinya hanya dengan berdiri. Dia menyerap energi langit dan bumi dengan sangat cepat. Ini semua berkat Void Dark Energy di tubuhnya. Segera, 15 menit berlalu, Luan, yang telah beristirahat sepenuhnya, berinisiatif untuk melihat perlombaan warisan surga. Setelah mengamati wajah mereka, dia akhirnya melihat ke arah Chu Zhengji dan berkata, Patriark Chu, kita bisa melanjutkan. Baiklah. Chu Zhengji mengangkat tangannya, dan arai teleportasi muncul di depan semua orang. Dia berkata, Ikuti aku. Semua orang masuk. Luan dan Yao tentu saja tidak ragu-ragu. Dia memasuki arai teleportasi bersama Fu Yueni dan menghilang dari istana. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di luar kota besar di planet warisan surga. Arai teleportasi muncul. Setelah itu, sekelompok orang keluar. Itu adalah Chu Zhengji, Luan, dan yang lainnya. Ketika Luan dan kedua wanita itu muncul dan melihat kota besar di depan mereka dan menutupinya dengan persepsi mereka, kedua wanita cantik itu jelas terkejut. Apa? Apa ini? Jika dilihat dari depan, gerbang kota besar di depan mereka dan tembok kota tak berujung di kedua sisi tampak seperti kota. Namun, kedua wanita itu bisa dengan mudah menutupinya dengan persepsi mereka. Faktanya, ada atap di atas kota. Tinggi kota itu sekitar 300 meter. Atapnya menutupi seluruh kota, sehingga persepsi orang tidak mungkin bisa menembus ke dalam. Dengan kata lain, begitu Luan memasuki kota, kedua wanita itu pasti tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam. Luan secara alami juga memperhatikan hal ini. Dia menoleh ke Chu Zhengji dan bertanya, apakah ini labirin yang disebutkan oleh Patriark Chu? Itu benar. Chu Zhengji berkata, labirin ini dibangun oleh Patriark sebelumnya, yang juga seorang Raja Surgawi. Labirin ini dibangun khusus untuk dikembangkan oleh para tetua. Setelah mendengar ini, Luan melihat ke kota itu lagi. Dia jelas tidak percaya bahwa kota itu sesederhana labirin. Pasti ada kekuatan lain. Kalau tidak, itu tidak akan bisa membantu para tetua berkultivasi. Yao dan Fuyueni juga memikirkan hal ini. Yao langsung bertanya, bukankah kamu bilang itu labirin? Ini memang sebuah labirin. Chu Zhengji tersenyum dan berkata, Tuan Muda Yao, Anda bisa bertanya kepada ras lain di galaksi. Tempat ini cukup terkenal. Mereka semua tahu bahwa tempat ini disebut labirin. Menurut Yao dan Fuyueni, Chu Zhengji jelas melakukan ini dengan sengaja. Dia menggunakan fakta bahwa mereka bertiga tidak mengetahui kebenaran tentang labirin untuk menyetujui masalah ini. Dia tidak bermoral untuk menang. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Lu? Chu Zhengji memandang Luan dan berkata, Jika Tuan Muda Lu tidak mau masuk, tidak apa-apa juga. Namun, taruhan ini hanya dapat dianggap sebagai kemenangan saya. Luan memandang Chu Zhengji. Dia tidak tahu apakah Chu Zhengji mencoba memprovokasi dia atau membujuknya untuk menyerah. Namun, dia tidak peduli. Dia dengan tenang bertanya, Selain pintu di depan kita, ada tiga pintu lain di kota ini. Bisakah kita benar-benar keluar melalui setiap pintu? Saat kata-kata Luan keluar, semua orang yang hadir terkejut. Bukan hanya Yao dan Fu Yueni. Orang-orang dari Rastianji juga sama. Yao dan Fu Yueni terkejut karena secara naluriah mereka percaya bahwa ketiga pintu itu bisa keluar. Mungkinkah beberapa pintu hanya tampak seperti di permukaan dan tidak bisa dibuka sama sekali, seperti dinding. Luan memandang Chu Zhengji. Semakin banyak informasi yang diperolehnya sebelum masuk, semakin baik. Saya berjanji pada Tuan Muda Lu bahwa Anda dapat keluar melalui ketiga pintu. Chu Zhengji tersenyum dan berkata, Namun, Tuan Muda Lu, sebaiknya Anda dengan hati-hati memilih pintu mana yang akan Anda lewati. Mendengar perkataan Chu Zhengji, Luan mengangguk sedikit dan berkata, Terima kasih atas informasinya. Kita bisa mulai sekarang. Luan tidak ingin berlarut-larut, dan Chu Zhengji terlebih lagi. Dia tidak ingin Luan mengamatinya terlalu lama. Dia segera mengangkat tangannya, dan gelombang energi keluar, melonjak ke pintu di depan mereka. Setelah itu, gemuruh. Pintu segera terbuka, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Pada saat yang sama terbuka, lorong yang dalam secara bertahap muncul di depan mata semua orang. 3242. Gemuruh, asteris. Pintu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan terowongan yang dalam dan gelap. Ketinggian terowongan itu 800 kaki, yang berarti tebal puncak kota itu sekitar 20 kaki. 800 kaki sudah sangat, sangat tinggi untuk tubuh manusia, tapi untuk kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh prajurit tingkat surgawi, itu terlalu kecil. Terowongan pertama hanya lebarnya sekitar 30 kaki, yang berarti tidak mungkin menggunakan listrik dalam jumlah besar di terowongan ini. Seseorang hanya dapat menggunakan sebagian kecil kekuatan atau kekuatan fisik murni. Tentu saja, Luan tidak takut untuk mendekat. Dia menoleh untuk melihat istrinya dan berkata, saya masuk. Suamiku, kamu harus berhati-hati. Yao memandang Luan, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata dengan lembut. Oke, Luan tersenyum dan berkata, jangan khawatir dan tunggu aku keluar. Saat dia mengatakan itu, Luan melihat ke arah Fuyu ini lagi. Mereka saling mengangguk, lalu terbang menuju pintu utama. Ada jarak sekitar 300 kaki dari tempat semua orang berada ke pintu utama. Luan langsung terbang ke depan pintu utama. Luan tidak langsung terbang. Sebaliknya, dia berhenti, berdiri di tanah, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Asteris dengan baik. Luan melangkah melewati ambang pintu dan menginjak tanah di dalam labirin. Semua orang di luar merasakan hati mereka menegang saat melihat ini. Di bawah pengawasan semua orang, Luan tidak ragu-ragu. Dia berjalan maju, dan kakinya yang lain melangkah ke dalam labirin. Dia telah sepenuhnya masuk. Luan tidak berhenti. Dia berdiri di tanah dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Ketika Luan berjalan lebih dari 10 kaki, pintu di kedua sisi mulai bergerak, menghasilkan suara gemuruh yang keras. Pintunya tertutup. Yao sangat gugup, bahkan lebih gugup dari pertarungan sebelumnya. Bagaimanapun, pertarungan sebelumnya telah selesai di bawah pengawasannya. Dia bisa melihat dengan jelas situasi suaminya. Namun, sekarang setelah pintunya tertutup, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Apakah dia terluka? Dia tidak tahu. Namun, pintunya masih tertutup perlahan. Itu tidak akan berubah karena emosi Yao. Apalagi itu sangat cepat. Hanya dalam dua tarikan napas, ia tertutup rapat. Asteris ledakan. Pintu ditutup dengan suara yang memekatkan telinga, menyebabkan semua orang terkesiap. Yao segera melihat ke arah Chu Zheng Ji dan bertanya, apakah Luan akan berada dalam bahaya setelah masuk. Mendengar ini, Chu Zheng Ji menoleh untuk melihat ke arah Yao, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Yao, tanggal perjudian manakah yang tidak berbahaya? Labirin ini bukanlah permainan anak-anak. Tentu saja, akan ada tingkat bahaya tertentu. Lalu bagaimana jika nyawanya dalam bahaya? Yao langsung bertanya, siapa yang bisa menemukannya? Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Fu Yueni, yang berdiri di sampingnya, juga membuka mulutnya, sesuatu yang jarang dia lakukan. Dia memandang Chu Zheng Ji dan berkata, karena labirin ini dibangun untuk budidaya tetua, pemimpin klan sebelumnya tidak akan menyakiti anggota klannya sendiri. Saya yakin pemimpin klan Chu pasti memiliki metode pemantauan untuk memastikan keselamatan Luan, bukan? Chu Zheng Ji memandang Fu Yueni. Tidak apa-apa baginya untuk berbicara dengannya dari jauh, tapi bagaimana seorang gadis pelayan berani berbicara dengannya. Namun, dia juga tahu kalau pelayan ini mungkin tidak sederhana. Sebagai ahli panggung Raja Surgawi, dia sebenarnya tidak bisa melihat kekuatan wanita ini. Entah pihak lain lebih kuat darinya, atau dia menggunakan semacam metode khusus untuk menyembunyikan auranya. Tidak peduli yang mana, itu sangat tidak biasa. Saya memang bisa memantau, tapi tidak setiap saat, kata Chu Zheng Ji dengan nada berat. Saya bisa menjamin Luan tidak akan mati, tapi saya tidak bisa menjamin dia tidak akan terluka. Jika Anda sangat khawatir akan terluka, saya sarankan Anda mengaku kalah saja. Kata-kata Chu Zheng Ji sangat dingin dan lugas, menyebabkan Yao dan Fu Yueni tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kedua wanita itu menoleh untuk melihat ke pintu utama di depan mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mempercayai Luan. Luan tidak akan pernah mengecewakan keluarganya, dan Yao yakin kali ini hal yang sama juga akan terjadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ledakan. Pintu ditutup dengan suara yang memekatkan telinga. Luan menoleh untuk melihat ke belakang, dan persepsinya tidak dapat menembus pintu sedikitpun. Hal yang sama juga terjadi pada dinding di sekitarnya. Luan menunduk untuk melihat tanah di bawah kakinya. Tanahnya terbuat dari bahan yang sama dengan dinding dan langit-langit. Semuanya terbuat dari logam yang sangat keras. Api absolut ras peninggalan surga berasal dari atribut api dan petir. Logam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan secara langsung oleh Heaven's Legacy Rache. Seharusnya dilebur untuk menciptakan kota ini. Luan tidak berani memastikan apakah kekuatan logam ini telah mencapai alam Raja Surgawi, tapi dia yakin dia tidak akan bisa membukanya. Bahkan jika dia menggunakan api suci sembilan surga untuk membakarnya, mungkin butuh waktu lama baginya untuk membakarnya. Luan memang bisa memilih menggunakan api suci untuk membakar lubang di langit-langit dan pergi. Bagaimanapun, Chu Zhengji tidak mengatakan bahwa dia harus keluar melalui pintu utama, sama seperti labirin ini bukanlah labirin murni. Namun, Luan belum mau melakukan itu. Pertama, ini akan memakan banyak waktu. Kedua, karena dia sudah ada di sini, dia sebaiknya memperhatikan misteri labirin ini. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia bergerak lagi, bergerak maju dalam terowongan setinggi 800 kaki dan lebar 300 kaki ini. Karena pintu utama tertutup, di sini gelap gulita. Tidak ada cahaya sama sekali. Oleh karena itu, Luan berinisiatif mengeluarkan cahaya dingin untuk menerangi sekelilingnya. Dia bisa dengan jelas melihat ujung terowongan ini. Setelah beberapa ribu kaki, Luan dapat mencapai ujung terowongan ini. Terowongan itu mengarah ke kanan, dan sisa terowongan dipenuhi dinding dingin. Luan sangat berhati-hati dan berhati-hati. Dia bergerak maju selangkah demi selangkah, menyebabkan jarak 3000 kaki menjadi agak jauh. Luan tentu saja tidak akan terus bergerak dengan kecepatan ini. Namun, dia harus mencari tahu apa yang berbeda dari labirin ini sebelum dia dapat melakukan perubahan apapun. Kenyataan membuktikan bahwa ketika Luan mencapai ujung jalan ini, tidak terjadi apa-apa. Itu hanya jalan biasa. Tidak ada jebakan atau susunan. Juga tidak ada kekuatan untuk menghentikan Luan untuk bergerak maju. Luan sampai di sudut. Ia dapat merasakan bahwa masih belum ada hambatan atau energi khusus di jalur setelah tikungan. Karena itu pula Luan tidak bersembunyi di sudut untuk mengamati. Sebaliknya, dia langsung berbelok ke jalan berikutnya. Jalan ini bahkan lebih panjang lagi. Berdasarkan penglihatan dan persepsinya, dia tahu bahwa panjangnya setidaknya 6000 kaki. Namun, Luan tidak terkejut. Bagaimanapun juga, kota ini sangat besar. Bahkan labirin pun tidak bisa terlalu padat. Namun, butuh banyak waktu untuk berjalan sejauh 3000 kaki. Jika dia berjalan 6000 kaki lagi selangkah demi selangkah, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Luan tidak memiliki kesabaran, dan menurutnya hal itu tidak perlu. Dia segera pindah. Dia menempel di tanah dan mulai menggunakan kekuatannya untuk bergerak maju dengan cepat. Kecepatan Luan hanya setara dengan kecepatan Master Surga Tingkat 8. Itu sepenuhnya berada dalam kendalinya. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia tidak akan terpengaruh oleh kelembaman. Untuk kota sebesar itu, kecepatan Master Surga Tingkat 8 sudah cukup. Tidak peduli seberapa berliku labirinnya, jika tidak ada rintangan, Luan akan mampu terbang dengan sangat cepat. Namun, kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Luan terbang melewati jalur kedua dengan kecepatan tinggi, diikuti dengan tikungan tajam. Dia berjalan ke kanan, lalu ke kanan, lalu ke kiri lagi setelah beberapa ribu kaki. Setelah terbang sejauh 3000 kaki di jalur ini, dia berbelok ke kiri di ujung jalan. Namun, mata Luan sedikit bergetar. Bahkan kecepatannya tiba-tiba menurun. Ketika dia mendekati akhir, kecepatan Luan telah menurun sepenuhnya. Dia berdiri di tanah dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Segera, dia mencapai ujung jalan dan berbelok untuk melihat ke kiri. Apa yang terlihat di matanya adalah ruang yang besar dan kusut. Luan berdiri di ujung jalan dan mengamati. Dalam persepsinya, ruang di depannya berbentuk segi enam. Masing-masing sisi panjangnya 15 ribu kaki. Dengan kata lain, jarak dari pusat ruangan setidaknya 10 ribu kaki. Lebih penting lagi, ada jalan setapak di setiap dinding segi enam ini. Dengan kata lain, selain ujung jalan tempat Luan berdiri, ada lima jalan yang menunggu untuk dipilih oleh Luan. Lima pilihan. Hal ini tidak sering terlihat di labirin biasa. Labirin biasa paling banyak memberikan tiga pilihan sekaligus. Umumnya hanya ada dua. Lagi pula, jumlah pilihan yang harus diambil sangat banyak. Setelah akumulasi dua pilihan, akan ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, labirin ini memberikan lima pilihan pada awalnya. Itu sudah jauh melampaui jangkauan labirin biasa. Itu juga berarti bahwa bagian selanjutnya akan menjadi lebih sulit. Namun, dibandingkan membuat lima pilihan, ada masalah yang lebih besar dihadapannya. Itu berada di ruang yang sangat luas ini. Setidaknya ada seribu tembok di ruang ini. Bagian atas dan bawah dihubungkan ke atas dan bawah. Namun, sisi-sisinya tidak terhubung ke dinding manapun dan berdiri sendiri-sendiri. Itu seperti sebuah formasi 3243. Jika seorang ahli biasa datang ke sini, mereka mungkin akan sedikit linglung dan merasakan banyak tekanan setelah melihat ribuan tembok di depan mereka. Namun, Luan tidak merasa seperti itu. Luan telah mempelajari inti dari susunan futeng dan telah menguasai banyak formasi susunan futeng. Sebagai orang yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang ini, ia segera menganalisis kemungkinan-kemungkinan ketika melihat semua itu. Formasi susunan selalu berubah, tetapi esensi dari susunan tersebut tidak. Sama seperti orang-orang biasa di planet abadi yang percaya bahwa semua perubahan berasal dari satu ramalan, formasi susunannya juga sama. Hingga saat ini, semua formasi susunan yang dilihat Luan tidak dapat lepas dari esensi arai futeng. Formasi larik sederhana diperluas dengan satu larik, sedangkan formasi larik kompleks dibentuk oleh campuran beberapa larik. Perbedaannya hanya itu saja. Meskipun ini adalah planet pengetahuan, Luan tidak yakin apakah arai futeng masih dapat diterapkan setelah meninggalkan planet abadi. Namun, dia masih memiliki keyakinan dalam hatinya. Bagaimanapun, ras futeng telah meninggalkan planet abadi dan berinteraksi dengan banyak peradaban di galaksi. Jika arai futeng diturunkan hingga saat ini, kemungkinan besar ia telah mengintegrasikan banyak kekuatan dan elemen di galaksi. Namun, setelah persepsinya menutupi ruang besar di depannya, meskipun laut spiritual Luan telah terisi dalam tiga dimensi, dia masih tidak dapat membedakan hubungan antara ribuan dinding. Bukan karena Luan tidak cukup berpengetahuan, tapi ribuan tembok itu tidak memiliki pola sama sekali dan ditempatkan dalam kekacauan total. Luan tahu bahwa dia mungkin perlu masuk untuk membuat perubahan pada dinding. Karena itu masalahnya, dia akan masuk terlebih dahulu. Setelah berdiri di ujung kurang dari tiga napas, Luan langsung bergerak dan masuk. Tap, tap. Di ruang yang luas, Luan yang kecil berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan, kemampuan persepsi Luan diaktifkan sepenuhnya. Dia merasakan sedikit perubahan di seluruh ruang dan berpikir pada saat yang bersamaan. Jika hanya satu dari tiga pintu keluar di seluruh labirin yang bisa mengarah ke jalan keluar yang aman, maka setiap pilihan harus tepat. Sekarang ada lima pintu yang bisa dia pilih, dia harus membuat pilihan yang tepat untuk pertama kalinya. Kalau tidak, dia akan semakin banyak melakukan kesalahan. Sebagai kota budidaya, kota ini seharusnya bukan sebuah labirin sederhana. Sebaliknya, hal ini dapat dipandu oleh wawasan khusus. Kalau tidak, itu akan sangat membosankan. Luan berjalan selangkah demi selangkah dan segera tiba di antara ribuan tembok. Masing-masing tembok ini lebarnya 500 kaki dan tebalnya 15 kaki. Permukaannya sangat halus, tanpa pola atau pola apapun. Setelah Luan berjalan sejauh tertentu, dia berhenti dan berdiri di depan tembok. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh dinding dengan telapak tangannya. Itu dingin dan tampak seperti logam murni. Namun, bahkan Luan belum pernah melihat bahan logam berbau seperti ini sebelumnya. Luan terus maju dan meningkatkan kecepatannya. Segera, dia tiba di tengah ruang, yang merupakan titik persimpangan pusat segi enam. Dari sini, dia bisa melihat dengan jelas gerbang enam jalan tanpa ada dinding yang menghalangi pandangannya. Dengan tidak adanya petunjuk atau reaksi apapun, Luan hanya dapat memilih pintu secara acak dan mencobanya. Luan memilih pintu yang berhadapan langsung dengan pintu masuk, yang juga merupakan pintu terjauh. Luan bergerak lagi dan memasuki banyak tembok di depannya. Tapi kali ini, ketika Luan baru saja maju kurang dari seribu kaki, perubahan tiba-tiba terjadi. Lantai logam di bawah kaki Luan tiba-tiba menyala, tapi tidak semua lampu memiliki kecerahan yang sama. Ada yang gelap, ada yang terang, dan ada yang menyilaukan. Tidak hanya lantai, tembok setinggi delapan ratus kaki juga menyala pada saat bersamaan, hampir berlawanan dengan lampu di lantai. Saat bagian atas dan bawah dinding menyala, sebagian besar cahaya menyilaukan terhubung dengan ribuan dinding, menyebabkan dinding tersebut juga menyala. Ledakan. Tiba-tiba, ribuan tembok mengeluarkan suara keras, dan itu sangat seragam. Getaran itu menyebabkan nafas Luan terhenti. Melihat perubahan akhirnya terjadi, dia tak mau berdiam diri di tempat yang sama. Apapun yang terjadi, dia harus pindah. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Suara mendesing. Luan segera bergerak cepat, dan saat Luan bergerak, temboknya juga ikut bergerak. Dinding-dinding ini melekat rat pada bagian atas dan bawah dinding halus. Mereka tidak memerlukan jejak apapun, dan semuanya bergerak cepat di ruang yang luas ini. Lebih penting lagi, tembok ini bergerak sangat cepat, begitu cepat hingga Luan merasa terpesona. Ratusan tembok di depannya rumit. Dengan kecepatan gerak dan kekerasan mereka yang sangat cepat, jika Luan terkena tembok ini, dia mungkin akan terluka parah. Misalnya sekarang, sosok Luan yang menyerang segera melihat sebuah tembok bergegas ke arahnya, seolah-olah tembok itu akan menghantamnya sampai mati dari samping. Kecepatan tembok ini terlalu cepat, pasti lebih cepat dari Luan ketika dia tidak menggunakan kekuatan ledakannya. Namun, Luan tidak ingin memasuki alam dewa iblis pada tahap pertama yang dia temui, jika tidak maka akan terlalu cepat. Dia segera bergerak dan mengubah arah, merasakan pergerakan seluruh dinding sambil menghindari benturan dinding tersebut. Menurut persepsi tiga dimensi Luan di lautan kesadarannya, dia pasti tidak akan mendapat masalah apapun setelah menghindari tembok ini, tapi bukan itu masalahnya. Bukan karena persepsi Luan salah, tapi kedua dinding itu tiba-tiba berubah arah. Kedua dinding, satu di depan dan satu di belakang, yang semula akan dilewati oleh Luan, tiba-tiba berputar ke arah yang sama dengan bagian tengah dinding sebagai pusatnya. Ini berarti kedua tembok itu segera menuju ke arahnya, dan itu adalah serangan dua sisi. Oh tidak! Mata Luan langsung menjadi dingin. Jika dia benar-benar dipukul, dia mungkin akan hancur menjadi pati daging. Dengan kekuatan Luan, mustahil baginya untuk merobohkan tembok dengan paksa. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghilangkan kekuatan dan melarikan diri. Dia segera mengerahkan kekuatan di tubuhnya, dan dalam sekejap, es misterius muncul, menutupi permukaan es yang lebarnya lebih dari 40 kaki dengan kecepatan tercepat, dengan paksa memblokir kedua dinding. Ledakan! Kedua dinding itu bertabrakan, dan es misterius itu segera meledak. Pecahan es beterbangan kemana-mana, tapi untungnya, reaksi Luan cukup cepat. Saat kedua dinding berubah arah, dia melepaskan es misterius, mencegah pergerakan kedua dinding mencapai maksimal. Kedua tembok itu untuk sementara dihentikan, dan Luan dengan cepat menjauh dari bahaya di dalam es misterius. Namun, ini hanyalah permulaan. Sosok Luan sepertinya telah terkunci sepenuhnya. Kemanapun dia pergi, tembok yang bergerak cepat akan segera berubah arah dan menyerang Luan dengan segala macam perubahan. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah bagian atas dan bawah dinding harus bersentuhan dengan bagian atas dan bawah dinding. Atas dasar ini, sepertinya dia bisa berubah sesuka hati. Bang! Bang! Luan terus menerus menginjak tembok, meminjam kekuatan tembok untuk terus mengubah arah. Menghadapi formasi seperti itu, Luan lebih suka mendekati tembok, karena setidaknya dia bisa meminjam kekuatan untuk mengubah arah. Itu jauh lebih baik daripada melawan kelembaman dengan paksa. Suara mendesing. Sosok Luan bola balik di antara dinding dengan gerakan yang tak terbayangkan. Selain pertama kali dia menggunakan es misterius, dia tidak menggunakan kekuatan di tubuhnya lagi. Dalam pergerakan tembok, es misterius yang dia keluarkan terus menerus terkena dan menjadi sangat menyedihkan. Meskipun Luan terus menerus menghindari serangan tembok, dia akhirnya terpaksa mundur, dan sekali lagi kembali ke tengah ruangan. Bang! Luan berdiri kokoh di tengah ruangan, di ruang kosong yang lebarnya kurang dari 100 kaki. Tidak ada tembok di sini, dan itu adalah satu-satunya area aman di ruangan itu. Ketika Luan kembali ke daerah ini, ribuan tembok tiba-tiba melambat, dan dengan cepat berhenti. Setelah berhenti, posisi ke-6 jalur tersebut masih terlihat jelas, tanpa ada halangan apapun. Namun, posisi tembok di sekelilingnya telah berubah total, dan tidak ada kesamaan dengan sebelumnya. Dalam proses bertarung melawan tembok barusan, bahkan dengan teknik gerakan Luan, dia tidak tahu sudah berapa kali dia mengubah arah dan posisinya. Bahkan jika dia berdiri di sini lagi, dia tidak akan dapat mengingat jalan mana yang telah dia ambil. Benar, dia tidak dapat menemukan titik awal masuknya. Sekarang, Luan telah berubah dari 5 pilihan semula menjadi 6. Kenam jalur itu persis sama, tanpa perbedaan apapun. Mata Luan menjadi dingin. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak lagi, dan bergegas menuju jalan setapak di depannya. Suara mendesing. Tanpa ragu, tembok itu bergerak lagi, dan menyerang Luan dengan cara yang sangat kacau dan rumit. Selama penyerangan, lingkungan Luan seluruhnya tertutup dinding, dan dia tidak bisa melihat pintu sama sekali. Dalam gerakan yang mempesona, mustahil untuk mempertahankan arah. Teknik gerakan murni Luan untuk menghindari serangan tembok sudah cukup untuk membuat orang ternganga, tapi tidak terkecuali. Bahkan jika Luan bertahan lebih lama, pada akhirnya dia tetap dipaksa ke posisi tengah. Bang! Luan berdiri di tanah di tengah, dan mengambil nafas ringan untuk menstabilkan nafasnya. Enam jalur sekali lagi muncul di garis pandangnya. Dia melihat ke enam jalur di kejauhan, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat dinding di atas kepalanya, dan melihat pola bercahaya di atasnya. Dia merasa, sepertinya dia mengetahui sesuatu. 3244 Dalam proses menghindari tembok, Luan tidak menaruh seluruh perhatiannya untuk bertarung melawan tembok. Sebaliknya, dia menaruh banyak perhatian untuk mengamati perubahan cahaya di atas. Meskipun kedengarannya tidak terbayangkan bahwa dia bisa melakukan banyak tugas sambil bertarung melawan tembok, Luan memang melakukannya. Faktanya, dia tidak hanya melakukan banyak tugas, Luan bahkan telah menghafal lintasan pergerakan semua dinding di seluruh ruangan dan menganalisisnya di lautan kesadarannya. Namun, lintasan pergerakan tembok merupakan salah satu aspeknya. Bukan berarti perubahan cahaya pada dinding atas dan bawah akan sama persis dengan pergerakan dinding. Ternyata memang demikian adanya. Cahaya dan dindingnya tidak sepenuhnya seragam. Ada kesenjangan tertentu. Namun yang pasti kekuatan tersebut harus disalurkan dari tembok atas dan bawah ke tembok atas dan bawah. Pergerakan tembok ini sebenarnya bukan tanpa aturan, karena tidak ada susunan di dunia ini yang benar-benar tanpa aturan. Hal yang sama juga berlaku untuk galaksi dan seluruh aturan langit dan bumi. Semuanya memiliki aturannya sendiri. Tidak dipahami karena aturannya belum dipahami. Jika memang tidak ada pola di sini, tembok ini bahkan tidak akan bisa bergerak, apalagi menyerangnya. Tidak mungkin melihat aturan hanya dengan menganalisis beberapa atau lusinan dinding. Namun, jika seseorang menganalisis ribuan tembok, aturannya akan segera muncul. Susunannya sama. Faktanya, ruang heksagonal tempat luan berada adalah susunan yang lengkap, dan ribuan dinding adalah ekspresi penggerak dari susunan tersebut. Hanya ada dua larik dalam larik ini. Satu larik untuk membentuk dis dasar dan pergerakan, dan larik lainnya untuk membentuk transformasi dan pemulihan. Arai tersebut terutama mencegah keluar dan mengaburkan arah. Namun, ada serangan tersembunyi yang belum dipicu oleh luan. Dari enam jalur, hanya satu yang akan memicu serangan tersembunyi ini. Luan punya alasan untuk percaya bahwa jalan ini mungkin satu-satunya jalan yang benar. Tentu saja, jika orang yang membangun kota ini ingin melakukan yang sebaliknya, luan tidak dapat berbuat apa-apa. Menurut empat orang normal, ini adalah tempat bercocok tanam, bukan tempat menebak-nebak. Tidak perlu ada perang psikologis. Oleh karena itu, luan mengambil nafas ringan dan berbalik menghadap jalan yang telah dia ambil di awal, yaitu jalan yang berhadapan langsung dengan pintu masuk. Benar sekali, ini adalah satu-satunya jalan yang bisa melancarkan serangan tersembunyi. Suara mendesing. Luan segera bergegas keluar, kecepatannya meledak. Sosoknya langsung menghilang dari tempatnya saat dia bergegas ke dinding. Ribuan tembok segera diaktifkan, menyerang luan dengan kecepatan dan keganasan yang sama. Setelah mengetahui dua formasi ini, luan sudah bisa memprediksi pergerakan tembok tersebut. Tak satu pun dari dua esensi susunan ini yang merupakan esensi arai teng tersembunyi. Sebaliknya, itu adalah esensi arai yang lebih umum. Namun, fondasi semua formasi di dunia adalah milik formasi futeng. Bahkan jika luan belum pernah melihat formasi seperti ini sebelumnya, dia dapat memahami cara mengembangkannya dari formasi futeng. Bang, bang, bang. Sosok luan lewat dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan berapa kali dia menginjak tembok untuk meminjam kekuatan menjadi sangat sedikit. Dalam sekejap, dia berlari sejauh 3.000 kaki, yang berarti lebih dari separuh jaraknya. Sudah waktunya untuk tampil. Benar saja, saat pikiran luan muncul di benaknya, dinding luar langsung bersinar terang. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan seluruh ruangan tenggelam dalam cahaya putih. Bahkan luan tidak bisa membuka matanya. Bahkan jika dia menutup matanya, dia masih bisa melihat warna putih cerah. Dia melihat bahwa tembok-tembok ini telah berhenti bergerak sama sekali dan disatukan menjadi dua tembok panjang. Dari sana, muncul jalan lurus yang mengarah langsung ke pintu keluar di kejauhan. Pola di dinding seberangnya persis sama. Cahaya yang mereka pancarkan saling tumpang tindih, membentuk penghalang tiga dimensi yang sangat rumit. Jalur yang bisa dilalui seseorang sesempit celah gletser di laut utara jauh. Cahaya menyilaukan yang kuat berarti ada lebih banyak kekuatan. Luan pasti tidak bisa memaksakan jalannya lewat sini. Dia hanya bisa melewati celah-celah itu. Lebih penting lagi, rintangan tiga dimensi di kedua sisi tembok bergerak seperti sungai. Dengan kata lain, celah tersebut tidak diperbaiki sama sekali. Mereka perlu disesuaikan. Pada saat yang sama, hambatan yang dibentuk oleh energi akan berdampak tertentu pada persepsi seseorang. Mengandalkan persepsi sendiri dalam aliran tiga dimensi yang cepat akan menyebabkan kesalahan yang besar. Begitu seseorang terkena energi tersebut, ia akan tertelan. Tidak hanya itu, di lorong yang dibentuk oleh dinding di kedua sisinya, terdapat beberapa lengan yang dibentuk oleh energi yang akan menghalangi gerak maju Luan. Begitu terjepit di lengannya, tembok ini akan segera menyusut dan menjebak Luan ke segala arah. Seolah-olah dia dikurung di penjara. Jika sudah menjadi seperti ini, hampir mustahil untuk keluar. Suara mendesing. Luan menutup matanya rapat-rapat. Bagaimanapun, menutup mata bisa melindungi mereka. Dia bergerak maju dengan cepat di celah-celah. Meskipun dia menutup matanya rapat-rapat dan persepsinya terbatas, gerakan tubuhnya masih sangat bersih. Celah-celahnya berubah seperti air mengalir. Gerakan tubuh Luan seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Dia bergerak maju dengan cepat di celah-celah. Dibandingkan dengan celah yang mengalir, penyumbatan pada telapak tangan sebenarnya lebih mudah. Itu lebih seperti kesenjangan penyesuaian bagi penantang. Namun, Luan tidak berhenti. Setelah melewati celah di antara kedua telapak tangan, dia langsung memasuki bagian berikutnya dan menelusurinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Gerakan tubuhnya misterius seperti hantu. Seolah-olah semua ini tidak menjadi hambatan bagi Luan. Sepertinya gerakan Luan berirama. Di banyak tempat, bahkan sebelum celahnya berubah, Luan sudah berubah terlebih dahulu. Suara mendesing. Kurang dari seribu kaki jauhnya, sosok Luan langsung keluar dari lorong putih terang yang mempesona. Sosoknya berputar cepat di udara untuk mengurangi kekuatannya. Setelah menahan inersia, dia berdiri kokoh di tanah. Bang! Fiuh! Luan menghela napas ringan dan berdiri tegak. Faktanya, masih sangat berbahaya untuk melaju dengan kecepatan seperti itu. Lagipula, dia tidak tahu apakah ada jebakan di bagian ini. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Jika dia terlalu lambat, dia tidak akan bisa bergerak maju di aliran air. Untungnya hasilnya bagus. Setelah bergegas keluar, dia tidak langsung menemui bahaya apapun. Ketika sosok Luan bergegas keluar dari ruang heksagonal yang besar, cahaya putih terang langsung menghilang. Pergerakan tembok kembali ke keadaan semula, yaitu keadaan di mana Luan belum masuk dari pintu masuk. Pilihan Luan benar. Terlebih lagi, Luan tidak pernah kehilangan arah. Alasannya sangat sederhana. Luan tidak secara paksa mengingat arah perubahannya. Sebaliknya, dia merasakannya melalui ruang. Kota ini dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat, yang membatasi kekuatan Luan sampai batas tertentu. Namun, dia juga tahu bahwa ruangannya sangat stabil. Bahkan jika retakan muncul, retakan itu akan pulih dengan cepat. Koordinat spasial tidak akan berbohong. Jadi, betapapun bingungnya dia, bahkan jika Luan pingsan dan terbangun, dia tidak akan kehilangan arah. Namun, yang mengejutkan Luan, kesulitan percobaan pertama ini tidaklah kecil. Itu bergantung pada pemahaman seseorang tentang formasi hidden tank dan teknik gerakan superiornya. Namun, jika itu orang lain, mereka belum tentu bisa lolos pada uji coba pertama. Apakah tempat ini benar-benar cocok untuk bercocok tanam? Luan agak ragu, tapi dia tidak bertahan lama. Dia segera berangkat dan melanjutkan ke depan. Kota ini sangat besar. Jika ada begitu banyak jalur yang bisa dipilih di setiap persimpangan, mungkin akan sangat memakan waktu. Ketika dia merasakan ukuran kota ini dari luar, Luan secara mental memperkirakan bahwa dia akan mampu melewatinya dalam waktu 15 menit. Namun sekarang, sepertinya dia tidak akan mampu melakukannya dalam waktu 15 menit. Namun, Luan tidak ingin membuang banyak waktu dalam mekanisme ini. Sebab, masih ada sidang ketiga, mekanisme penyalinan. Di situlah bagian yang memakan waktu sebenarnya. Hingga saat ini, Luan bahkan belum menyempurnakan satu senjata pun. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai pandai besi. Akan sangat sulit untuk meniru mekanisme perlombaan warisan surga sejak awal. Terutama setelah dia melewati uji coba kedua, Chu Zhengji pasti akan melakukan yang terbaik untuk mempersulitnya dan menggunakan mekanisme yang paling indah untuk menang. Dia ingin pulang sebelum malam tahun baru, tetapi hari-harinya tidak banyak lagi. Faktanya, setelah Luan meninggalkan planet abadi, dia menahan kekuatannya. Kecuali jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, dia tidak pernah menggunakan es hitam dan api putih. Tujuannya adalah meninggalkan beberapa kartu truf untuk dirinya sendiri. Ketika seseorang mempublikasikan semua metodenya, itu berarti kelemahan yang tak terhitung jumlahnya juga terungkap. Musuh kemudian dapat melakukan tindakan balasan yang ditargetkan. Itu juga karena Luan membutuhkan waktu lebih lama untuk melewati setiap ujian. Hal ini membuat Luan agak cemas. 3.245 Di luar kota, penduduk Klan Tianji, Yao, dan Fu Yueni masih berdiri di tempatnya. Orang-orang Klan Tianji sedang mendiskusikan masalah yang akan dihadapi Luan setelah memasuki labirin, sementara Yao dan Fu Yueni tidak berkata apa-apa dan hanya memperhatikan dengan cemas. Menurutmu berapa lama dia akan keluar? Seseorang bertanya. Keluar. Orang lain mencibir dan berkata, kamu masih berpikir dia bisa keluar. Sejak labirin ini dibangun hingga sekarang, pernahkah Anda melihat seseorang keluar saat pertama kali masuk? Bukankah mereka masuk berkali-kali dan maju sedikit setiap kali, perlahan-lahan mengumpulkan pengalaman sebelum akhirnya pergi? Itu benar. Orang lain menganggup dan berkata dengan suara rendah, lagi pula, ambang batas labirin ini sangat tinggi. Bahkan ahli alam surga perlu berkultivasi selama beberapa ratus tahun sebelum mereka bisa masuk. Bahkan Su Wei belum masuk. Ada banyak rintangan di dalamnya yang membutuhkan teknik gerakan dan persepsi, bahkan kekuatan untuk menghadapinya. Saya tidak percaya Lu An ini bisa melangkah jauh. Saya kira dia bahkan tidak bisa melewati rintangan pertama. Saya juga. Kendala pertama sudah sangat sulit. Saat itu, saya terjebak pada rintangan pertama. Saya tidak percaya Lu An ini dapat memahami prinsipnya sendiri. Tidak lama kemudian, salah satu dari mereka berjalan ke sisi Cuzenji dan Cu Suan dan berkata dengan hormat, Kepala Klan dan Nyonya, mengapa Anda tidak kembali dan istirahat sebentar? Lu An ini tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Ketika dia mendapatkan hasilnya, saya akan segera memberitahu kalian berdua. Ketika Yao dan Fu Yueni mendengar ini, alis mereka berkerut erat, dan mereka segera menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara tidak lain adalah Gao Chen yang mereka temui di kamar dagang kemarin. Apa maksud Jendral Gao? Yao berbicara, suaranya tidak lembut sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat dingin, Kepala Klan Cu perlu memastikan keselamatan Lu An. Jika sesuatu terjadi pada Lu An, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Suara Yao sangat dingin dan nadanya sangat berat. Dia tidak menunjukkan wajah apapun pada Klan Tianji. Dia baru saja mendengar percakapan mereka, yang membuatnya menyadari betapa sulitnya labirin ini. Cu Zengji telah berulang kali mempersulit Lu An, dan Yao sangat marah. Gao Chen memandang Yao dengan kaget. Dia tidak menyangka Nyonya muda Sengoku yang tampak lembut ini tiba-tiba menjadi begitu serius. Dia tidak berani mengatakan hal lain. Bukan hanya dia, bahkan anggota Klan Tianji lainnya yang sedang berbicara tiba-tiba berhenti. Tak satupun dari mereka berbicara lagi. Orang baik akan diintimidasi oleh orang lain. Kalimat ini sebenarnya sangat masuk akal. Itu adalah sifat manusia. Cu Zengji tidak menyangka Yao tiba-tiba menjadi begitu dingin. Terlebih lagi, Yao mengucapkan kata-kata ini di depannya, tanpa memberinya wajah sama sekali. Alis Cu Zengji sedikit berkerut saat dia berkata, Mungkinkah Patriark Muda Yao tidak percaya pada Tuan Mudalu? Patriark Cu, kamu tidak perlu memprovokasi saya. Dia memandang Cu Zengji dari jauh, dan suaranya sama dinginnya. Matanya yang indah dipenuhi dengan rasa dingin saat dia berkata, Jika kepala Klan Cu tidak berniat bekerja sama, mengapa kamu tidak menolaknya saja sampai akhir? Mengapa kamu harus melakukan ini? Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Luan di dalam, Sengoku akan memutuskan semua hubungan dengan bintang pengetahuan selamanya. Cu Zengji dan Cu Suan jelas terkejut, belum lagi anggota klan lainnya. Mereka semua menatap Yao dengan mulut ternganga. Fu Yueni juga sedang melihat Yao. Ada sedikit keterkejutan di matanya, tapi dia menganggup puas di dalam hatinya. Akhirnya, Yao terlihat seperti Tuan Muda Sengoku. Jika Ruo Yao tidak berbicara, maka dia akan berbicara atas nama Tuan Muda. Operasi ini memberinya banyak kekuatan, tapi dia belum menggunakannya. Anggota klan takdir ilahi terkejut. Mereka tidak menyangka Yao akan mengatakan hal seperti ini. Namun, Yao adalah Tuan Muda Sengoku. Otoritasnya berada di urutan kedua setelah Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi. Kata-katanya jelas bukan lelucon, tapi sebenarnya efektif. Yao pasti memiliki kualifikasi untuk membuat Sengoku memutuskan semua hubungan dengan bintang pengetahuan. Cu Zengji mengerutkan kening. Hingga saat ini, dia belum pernah mendengar ada klan besar di galaksi yang dipenggal oleh Sengoku. Jika Sengoku benar-benar melakukan ini, maka klan takdir ilahi akan sangat terhina. Mereka ditinggalkan oleh Sengoku, dan mereka telah berkali-kali menolak undangan klan Hachiko. Selanjutnya, Luan adalah suami dari Tuan Muda Klan Fu. Artinya mereka telah menyinggung klan Hachiko. Jika mereka menyinggung klan Hachiko dan empat klan besar pada saat yang sama, bagaimana klan takdir ilahi bisa mendapat tempat di galaksi? Dalam sekejap, Cu Zengji merasakan penyesalan di hatinya. Namun, sebagai pemimpin klan dan ahli alam Raja Surgawi, dia secara alami tidak bisa mengakui kekalahan hanya karena pihak lain mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak berkata apa-apa dan hanya menoleh untuk melihat kota di depannya. Labirin besar ini secara alami memiliki metode untuk memata-matai situasi di dalamnya. Itu disebut jantung istana. Jantung istana bukanlah suatu benda, melainkan metode khusus untuk berkomunikasi dengan labirin. Intinya, itu adalah formasi yang bisa menyatu dengan labirin. Cu Zengji segera melepaskan kekuatannya. Kekuatan agung melonjak dan segera menutupi seluruh bagian atas kota. Kekuatannya membentuk formasi khusus yang menutupi bagian atas labirin. Dengan cara ini, dia bisa dengan jelas merasakan setiap perubahan dalam formasi dan bahkan setiap detail di labirin. Setelah terhubung dengan labirin, dia segera mencari sosok Lu An. Ketika dia dengan cepat menemukan lokasi Lu An melalui fluktuasi energi, tubuhnya bergetar, dan matanya dipenuhi keheranan. Perubahan Cu Zengji segera diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan semua mengira sesuatu telah terjadi pada Lu An. Tak satu pun dari mereka ingin Lu An mati. Kalau tidak, klan takdir ilahi tidak akan mati di tangan klan Roh, tapi di tangan klan Fu dan Semoku. Pemimpin klan, ada apa? Seseorang buru-buru bertanya. Mata yang lain dipenuhi kecemasan. Melihat perubahan Cu Zengji, mata Yao menjadi lebih dingin. Dia bahkan mengepalkan tangannya dan langsung bertanya, pemimpin klan Cu, bagaimana situasi Lu An? Cu Zengji menarik napas ringan dan menoleh untuk melihat kerumunan. Dia secara alami tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi mereka benar-benar salah memahaminya. Pemimpin klan muda Yao, jangan khawatir. Kata Cu Zengji dengan suara yang dalam. Tuan muda Lu baik-baik saja. Terlebih lagi, dia sudah mencapai bagian tengah. Apa? Anggota klan takdir ilahi segera gemetar dan berseru serempak. Semua orang tercengang, seolah mata mereka akan rontok. Bagaimana ini mungkin? Ini. Melihat bagaimana anggota klannya tidak dapat menerima ini, Cu Zengji menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Sejujurnya, dia juga tidak bisa menerima hal ini di dalam hatinya. Saat itu, ketika dia pertama kali memasuki labirin ini, dia baru berjalan seperti tiganya. Saat itu, kekuatannya sudah jauh melampaui lu'uan saat ini. Bagaimana anak ini melakukannya? Bahkan jika dia bisa melihat mekanisme dan formasinya, kekuatannya seharusnya tidak cukup untuk bertahan sampai sekarang. Terlebih lagi, bukankah kecepatan dia menguraikan mekanisme dan formasi terlalu cepat? Mungkinkah setiap jalan di dalamnya terbuat dari kertas? Bahkan belum setengah jam berlalu. Ini adalah kecepatan yang belum pernah terlihat sejak pembangunan labirin. Bahkan para tetua yang telah masuk dan keluar labirin berkali-kali tidak bisa secepat ini. Lebih penting lagi, sampai sekarang, jalan yang dipilih lu'uan sangatlah akurat. Itu adalah satu-satunya jalan yang benar. Mata Cu Zengji telah berubah total. Dia tidak menarik kembali kekuatannya, tetapi terus berkomunikasi dengan formasi labirin untuk mengamati setiap gerakan lu'uan. Dia ingin melihat dengan jelas bagaimana lu'uan melakukannya. Selanjutnya, berdasarkan kemajuan lu'uan saat ini, dia akan segera mencapai tahap berikutnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di dalam labirin, kecepatan lu'uan sangat cepat, dan semakin cepat. Pada awalnya, dia harus bergerak maju dengan hati-hati di lorong untuk mencegah munculnya mekanisme dan formasi secara tiba-tiba. Namun, saat ini, dia pada dasarnya tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Di lorong, dia bahkan bisa bergerak maju dengan kecepatan penuh tanpa menahan diri. Bukan karena lu'uan ceroboh, dan bukan karena tidak ada penghalang di lorong tersebut. Faktanya, di sepanjang perjalanan, ada banyak lorong yang tiba-tiba melancarkan serangan, namun lu'uan berhasil melewati semuanya. Alasan kenapa dia berani maju tanpa menahan diri adalah karena dia sudah memahami aturan seluruh labirin. Itu benar. Desain seluruh labirin, termasuk bentuk lorong, posisi setiap pos pemeriksaan, dan kekuatan di dalam setiap pos pemeriksaan, telah terukir di benak lu'uan. Seluruh labirin adalah mekanisme dan formasi yang sangat besar. Setiap pos pemeriksaan adalah sebuah cabang, namun meskipun demikian, mekanisme dan pembentukan setiap pos pemeriksaan masih terhubung ke labirin, dan itu merupakan koneksi yang sangat besar. Untuk itu diperlukan seluruh labirin untuk menyediakan kekuatan untuk mendukungnya. Tentu saja, ini bukanlah syarat yang perlu. Bukan berarti semua mekanisme dan formasi harus seperti ini. Lu'an telah melihat banyak formasi besar yang berisi formasi kecil, tetapi tidak saling mengganggu. Namun, labirin ini dirancang dengan cara ini, dan itu saja. Karena hal ini pula, setelah melewati separuh perjalanan dan memperluas persepsi spasialnya di luar lorong, Lu'an mampu menarik sebagian besar bentuk labirin dan aliran energi formasi. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Lu'an kurang lebih telah mengetahui formasi seperti apa yang digunakan dalam labirin ini. 3.246 Karena itu, Lu'an bahkan tidak perlu menggunakan persepsinya untuk mengetahui bahwa dia akan menghadapi tahap berikutnya. Apalagi tahapan ini mungkin akan berbeda dengan tahapan sebelumnya. Di masa lalu, ada mekanisme dan susunan yang menyerangnya melalui kekuatan dan materi. Namun, dia tidak menyangka tahap ini akan seperti itu. Suara mendesing. Lu'an dengan cepat sampai di ujung lorong. Melihat ke kiri, ada ruang yang sangat luas. Seperti yang diharapkan. Tidak ada masalah besar di ruang kosong ini. Tidak ada tembok. Tidak ada susunan senjata tersembunyi yang aneh. Dan tidak ada serangan indera ketuhanan yang memusingkan. Sebaliknya, hanya ada orang. Itu benar, semuanya. Namun, mereka bukanlah orang sungguhan. Sebaliknya, mereka adalah sosok manusia yang dibentuk dari bahan khusus. Kekuatan semacam ini sangat mirip dengan ketika dia memasuki susunan sekte yin yang ilahi untuk berkultivasi. Semua orang di dalamnya terbentuk dari energi khusus. Orang-orang di depannya juga sama. Namun, materi tubuh manusia tampaknya jauh lebih kuat daripada materi sekte ilahi yin yang permukaannya tampak seperti logam, tetapi sangat keras dan dapat ditekuk sesuka hati. Lebih penting lagi, ada lebih dari satu orang. Ketika Luan muncul di ujung lorong, orang-orang di ruangan besar itu menoleh untuk melihat ke arah Luan dan segera berdiri. Totalnya ada enam orang. Meskipun orang-orang ini tidak memancarkan aura apapun, intuisi Luan memberitahunya bahwa keenam orang ini jelas tidak lemah. Faktanya, masing-masing dari mereka jauh lebih kuat darinya. Gabungan keenamnya jauh lebih kuat dari kekuatan Luan. Selain itu, ruangan ini hanya berukuran sekitar 10 ribu kaki. Kemungkinan besar, keenam orang ini bertarung dengan kekuatan fisik mereka dan tidak menggunakan gerakan eksternal apapun. Dia tidak perlu membuat pilihan pada tahap ini. Hanya ada satu jalan yang harus diambil. Namun, keenam orang itu sudah menghalangi jalannya. Jika dia ingin lewat, dia tidak bisa menghindarinya. Setelah melewati begitu banyak tahapan, Luan tentu saja tidak akan ragu-ragu di depan enam orang ini. Sebaliknya, dibandingkan dengan mekanisme dan susunan sebelumnya, dia merasa lega melihat enam orang ini. Dibandingkan memikirkan mekanisme dan susunan, bertarung jauh lebih mudah. Setidaknya, itu tidak membutuhkan banyak kekuatan otak. Bang! Luan tidak ragu sama sekali. Dia langsung bergerak dan bergegas ke angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, keenam orang itu pun ikut bergerak. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok, dengan dua orang di setiap kelompok menyerang Luan. Dengan kata lain, meskipun Luan menyerbu melewati satu kelompok, masih ada dua kelompok yang menghentikannya, dan tiga kelompok dapat terus mengejar dan menyerangnya dari kedua sisi. Suara mendesing. Luan langsung bertemu dengan kelompok pertama. Benar saja, seperti yang dipikirkan Luan, keduanya tidak melepaskan kekuatan eksternal apapun. Mereka murni mengandalkan tubuh fisik untuk menyerang. Namun tubuh fisik mereka sekeras senjata. Saat ini, Luan telah mengaktifkan alam Dewa Iblis. Sepasang mata merahnya meninggalkan garis merah di udara. Dia tahu akan sulit untuk melukai atau mengendalikan kenam orang ini dengan kekuatannya sendiri, jadi cara terbaik adalah dengan meminjam kekuatan mereka. Gerakan Luan sangat cepat, dan dia langsung melewati celah di antara serangan keduanya. Namun, tim kedua menjaga satu-satunya kelemahan ini. Ketika mereka melihat Luan bergegas mendekat, mereka segera menyerang, dan Luan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Luan sama sekali tidak terkejut dengan serangan keduanya. Salah satu dari mereka melontarkan pukulan, sementara yang lain menyapu kaki. Luan berinisiatif menemui orang yang sedang menyapu kakinya. Setelah menghindar, dia menepukkan telapak tangannya ke kaki sapuan pihak lain, menyebabkan kaki sapuan pihak lain menjadi lebih kuat. Tubuhnya berputar terlalu banyak, dan kakinya langsung mendarat di orang di sebelahnya. Bang! Keduanya bertabrakan, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Namun sosok Luan juga berhasil dihadang oleh keduanya. Luan hanya bisa langsung menginjak tubuh keduanya yang stagnan dan dengan cepat mengubah arah untuk menghindari serangan menjepit tim pertama dan ketiga. Kemudian, dia menggunakan kecepatan penuhnya untuk mengelilingi mereka dan bergegas menuju pintu keluar. Itu benar, Luan tidak ingin terus bertengkar dengan enam orang ini. Apakah dia bisa menang atau tidak, dia akan membuang banyak waktu dan tenaga. Luan mungkin tertarik bertarung dengan kehidupan nyata, tapi Luan sedang tidak berminat bertarung dengan senjata dingin. Setelah kelompok kedua berpisah, mereka melihat Luan berputar-putar di sekitar mereka dan segera memahami maksud Luan. Mereka segera bergegas menuju pintu keluar dan memblokirnya. Pintu keluarnya tingginya 80 kaki dan lebarnya 20 kaki. Dulu, ada orang yang ingin memaksakan diri. Keduanya, satu di atas dan satu di bawah, pasti tidak akan memberi kesempatan pada Luan. Namun, kedua orang ini masih meremehkan Luan. Dibandingkan bertarung, teknik gerakan Luan lebih kuat. Bahkan enam orang sungguhan akan merasa sangat sulit menghentikan Luan, apalagi senjata yang mengandalkan pengalaman tetap untuk bertarung. Teknik gerakan Luan jelas merupakan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Teknik gerakan juga terbagi menjadi nyata dan palsu. Kepalsuan Luan bukanlah kepalsuan sederhana, tetapi metode nyata yang mengandalkan kelembaman, serta cara ampuh untuk menghilangkan kelembaman. Di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang tahu cara menghilangkan kelembaman lebih baik daripada Luan. Ketika Luan bergegas ke suatu arah bersama keempat orang itu, mereka melihat sosok Luan tiba-tiba berhenti dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemampuan untuk berhenti dengan sangat cepat ini adalah sebuah keajaiban. Tentu saja, keempat orang itu tidak dapat mencapai level Luan dan tidak dapat berhenti sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan saat mereka melewati Luan. Luan segera berbalik dan bergegas menuju pintu keluar. Keempat orang itu membutuhkan waktu untuk menahan kelembaman dan bergegas. Kali ini sudah cukup baginya. Luan bergegas menuju kedua orang itu. Kedua orang itu segera bergegas menuju Luan tanpa emosi apapun. Lagipula, area keluarnya sangat luas. Sebagai perbandingan, kedua orang itu sangatlah kecil. Lebih baik langsung memblokir Luan. Namun, bahkan keempat orang itu tidak dapat menangkap Luan, apalagi dua orang ini. Suara mendesing. Luan dengan mudah menghindari kedua orang itu seolah itu hanya permainan anak-anak. Dia bahkan menginjak punggung orang terakhir dan meminjam momentum untuk bergegas menuju pintu keluar. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Suara mendesing. Luan langsung bergegas ke lorong itu. Namun, sebelum Luan bisa melangkah jauh, sesuatu yang aneh terjadi. Yang mengejutkannya, keenam orang itu bergegas masuk ke lorong bersama-sama. Mereka tidak dibatasi oleh ruang. Mata Luan langsung menjadi dingin. Enam orang di belakangnya lebih cepat darinya. Mereka pasti akan menyusulnya. Jika dia tidak menyelesaikannya tepat waktu, begitu keenam orang itu memasuki level berikutnya bersamanya, itu akan sangat merepotkan. Tidak. Itu tidak benar. Perasaan ilahi Luan bekerja dengan cepat saat dia memikirkan situasi saat ini. Kenam orang yang meninggalkan ruangan itu memang mengejutkannya. Namun, berdasarkan penilaiannya terhadap susunan tersebut, jarak mereka tidak akan terlalu jauh. Karena energi dan pergerakan keenam orang tersebut bergantung pada ruang yang luas, bahkan jika mereka dapat bergegas ke lorong tersebut, jarak mereka tidak akan terlalu jauh. Jika tidak, kekuatan mereka akan semakin lemah, dan pada akhirnya mereka mungkin kehilangan kendali. Terlebih lagi, bagian ini sangat panjang, lebih panjang dari bagian sebelumnya. Ketika keenam orang itu mengejar sepertiga jalan, mereka segera berhenti dan tidak melanjutkan pengejaran. Benar-benar sebuah gertakan. Mata merah Luan berangsur-angsur menghilang. Jika dia memilih untuk berhenti dan bertarung, dia akan terus-menerus terjerat oleh enam orang itu. Dia takut banyak orang akan takut dengan keenam orang itu dan terpaksa berhenti berkelahi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di luar kota, Chu Zhengji tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia benar-benar merasakan segala sesuatu di kota itu. Dia hampir melihat dengan matanya sendiri Luan bergegas melewati barisan enam orang dengan teknik gerakannya yang sangat cepat. Lebih penting lagi, dia bahkan tidak menoleh ke bagian itu. Dia terbang ke depan tanpa berpikir dan akhirnya menyingkirkan enam orang di belakangnya. Hal ini membuat Chu Zhengji mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah Luan melihat ke enam orang itu tidak bisa mengejar terlalu jauh atau itu keberuntungan. Dia hanya ingin melarikan diri. Meski hasilnya sama, namun maknanya sangat berbeda. Yang pertama berarti Luan telah melihat melalui barisan. Jika dia benar-benar bisa melihat melalui arai dengan begitu cepat, Chu Zhengji bahkan tidak mau mempercayainya. Itu benar. Ini terlalu sulit dipercaya. Setelah susunan enam orang, langkah selanjutnya adalah susunan yang sangat besar. Itu adalah ruang melingkar dengan diameter 3000 kaki. Ada total enam bagian di sekitarnya, yang berarti ada lima bagian yang bisa dipilih Luan. Level ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipaksakan melalui keberuntungan. Sebaliknya, hal ini membutuhkan pemahaman dan pemahaman yang benar tentang mekanisme arai. Ruang melingkar itu tampak kosong, namun kenyataannya penuh misteri. Satu langkah yang salah akan memicu serangan energi yang sangat besar dari atas dan bawah. Itu sangat berbahaya. Bahkan para tetua dari Rastianji yang telah memasuki tempat ini berkali-kali, meskipun para tetua ini telah mempelajari susunan ini dan sangat jelas tentangnya, mereka tetap harus sangat berhati-hati ketika sampai pada level ini. Ini karena level ini memiliki persyaratan yang sangat ketat pada kendali kekuasaan seseorang. Itu bukanlah mekanisme yang bisa dilewati seseorang dengan teknik gerakannya. Sebaliknya, setelah mengaktifkan susunannya, seseorang harus menggunakan kekuatan untuk secara akurat mencakup beberapa area inti pada saat yang bersamaan. Hanya dengan begitu seseorang dapat dengan paksa menghentikan serangan susunan tersebut dan mengambil kesempatan untuk melewatinya. Luan pasti tidak akan bisa melewati level ini. Saat pikiran Cuzengji hampir selesai, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya melebar. Dalam waktu kurang dari satu kalimat, Luan benar-benar telah meninggal. 3.247 Bahkan Cuzengji, yang merupakan ahli alam Raja Surgawi, pemimpin klan, dan memiliki reputasi besar di galaksi, tiba-tiba gemetar dan membelalakan matanya. Bahkan Cuzuan, yang berdiri di samping, jarang melihatnya seperti ini, apalagi yang lain. Semua orang memperhatikan perubahan ekspresi Cuzengji. Hati Yao Yao dan Fuyueni menegang, tapi Cuzuan lebih cepat dari mereka. Dia langsung bertanya, ada apa? Yao Yao dan Fuyueni mengira sesuatu telah terjadi pada Luan, dan orang-orang dari klan Tianji juga memiliki dugaan yang sama. Namun, ada dugaan lain yang lebih buruk lagi. Cuzengji menarik nafas dalam-dalam dan melihat anggota klan yang kebingungan di sekitarnya. Akhirnya, dia menatap istrinya. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia harus berkata, Luan baru saja melewati formasi hukuman Netherfusion, dan dengan sangat cepat. Apa? Orang-orang klan Tianji tercengang ketika mendengar ini, seolah-olah mereka mendengar sambaran petir tiba-tiba. Bahkan mata Cuzuan membelalak saat dia menatap suaminya dengan tidak percaya. Formasi hukuman Netherfusion, bukankah itu bagian kedua dari formasi? Cuzuan segera bertanya, dia melewati formasi enam orang. Cuzengji tidak menjawab, karena tidak perlu. Itu adalah pertanyaan yang tidak berguna. Semua orang melihat ekspresi Cuzengji dan sudah tahu jawabannya. Pemimpin klan pasti tidak akan berbohong, dan tidak ada alasan baginya untuk berbohong. Jika tidak, hal itu hanya akan meningkatkan moral orang lain. Benar saja, setelah mendengar perkataan Cuzengji, Yao Yao dan Fu Yueni menghela nafas lega, terutama Yao Yao. Meskipun dia senang atas kekuatan Luan, dia tidak ingin terjadi apa-apa pada suaminya. Dia hanya berharap suaminya bisa keluar dengan selamat. Namun, meskipun Yao Yao berpikir demikian, orang-orang klan Tianji tidak berpikir demikian. Pada saat ini, orang-orang klan Tianji benar-benar diam, dan suasananya sangat menindas. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah salah menilai Luan, yang menjadi pusat perhatian. Bahkan Cuzengji dan Cuzuan memiliki pemikiran yang sama. Ketika mereka mendengar nama Luan, mereka sudah mengira bahwa pemuda yang dihargai oleh klan Hachiko, Sengoku, Klan Roh, dan bahkan Gunung Dewa Langit ini, cukup kuat. Namun, mereka sekarang menyadari bahwa ada kesenjangan besar antara harapan dan kenyataan. Formasi hukuman Nether Fusion adalah salah satu formasi paling kuat di kota. Hanya ada sedikit formasi yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, Luan lewat begitu saja. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan di masa lalu. Cuzengji menyadari bahwa alasan terpenting atas kesalahan serius dalam prediksi mereka adalah karena mereka telah menggunakan cara berpikir mereka sebelumnya untuk membayangkan pemuda ini. Oleh karena itu, mereka menggunakan banyak bingkai yang seharusnya tidak ada untuk menyelubungi pemuda ini. Pemuda ini dengan mudah melewati formasi hukuman Nether Fusion seolah-olah sedang bermain api, menyebabkan Cuzengji terbangun sepenuhnya. Luan mungkin tidak hanya membual ketika dia mengatakan bahwa itu mudah untuk ditiru. Luan berani menyetujui tiga putaran kompetisi, dan itu bukan karena dia sombong. Setelah melihat Luan melewati formasi hukuman Nether Fusion dengan matanya sendiri, Cuzengji tidak lagi memendam harapan apapun di masa depan, bahkan jika ada mekanisme dan formasi susunan yang sangat kuat. Ketika dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan serius dalam perkiraannya, dia menjadi tenang sepenuhnya. Dia hanya melihat bagaimana Luan menembus level itu lagi dan lagi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Di dalam kota, Luan masih berjalan. Luan memang telah keluar dari formasi hukuman Nether Fusion dengan sangat mudah. Dia tidak tahu apa nama formasi ini, tapi dia tahu betul dari mana formasi ini berevolusi. Ada total 33 formasi penting dalam formasi Futeng. Masing-masing dari mereka adalah formasi paling dasar yang penting, dan sisanya berevolusi darinya. Formasi yang baru saja dia lewati berevolusi dari salah satu formasi penting. Oleh karena itu, meskipun Luan belum pernah melihatnya sebelumnya, dia dapat melihat esensinya dalam sekejap. Tentu saja, mudah baginya untuk melewatinya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa para ahli tingkat surga dari Ras Futeng dapat melewatinya dengan mudah. Selain Zuhye, tidak ada orang lain yang bisa melihat esensi sebenarnya dari formasi dengan begitu cepat. Setelah melewati begitu banyak mekanisme dan susunan, Luan secara bertahap memahami sebuah fakta. Ketika Ras Futeng dan Ras Tianji berkomunikasi saat itu, mereka tidak pernah menyampaikan esensi formasi Futeng yang sebenarnya kepada Ras Tianji. Bahkan jika mereka telah mengajar dan memberikan petunjuk, mereka hanya mengajarkan beberapa versi evolusi yang lebih dekat dengan esensi formasi. Dengan kata lain, Ras Futeng belum benar-benar mengajari mereka segalanya. Sebaliknya, mereka dengan ketat melindungi rahasia mereka sendiri. Tentu saja, Luan sangat memahami perilaku ini. Bagaimanapun, setiap Ras memiliki kartu asnya masing-masing, yang juga menjadi fondasi pijakan mereka. Mereka tidak dapat dipublikasikan. Bahkan Sengoku tidak mengizinkan semua orang memasuki Celestial Pool, apalagi Ras lainnya. Agak lambat, Luan sedikit mengernyit. Sejak dia masuk hingga sekarang, 15 menit telah berlalu. Itu jauh melebihi rencana awal yaitu 15 menit. Kalau terus begini, kemungkinan besar dia baru bisa pergi setelah 30 menit. Namun untungnya, dia sudah setengah perjalanan. Luan juga memahami pembentukan seluruh kota. Untuk pos pemeriksaan berikutnya, dia bahkan tidak perlu merasakannya terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang akan muncul. Benar saja, Luan bergerak cepat di kota. Ada banyak pos pemeriksaan yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Hanya ada beberapa jalan di depannya tanpa petunjuk apapun. Dengan kata lain, jika dia tidak bisa melihat formasi seluruh kota, dia hanya bisa memilih secara acak setelah tiba di sini. Namun, Luan tidak berhenti sama sekali. Dia bahkan tidak melihat jalan lain dan dengan cepat melewatinya. Dia bahkan tidak khawatir apakah ada mekanisme atau jebakan di sini. Ini karena dia tahu mereka tidak akan muncul di sini. Dengan sangat cepat, Luan tiba di bagian terakhir kota. Ini adalah 10% terakhir dari satu-satunya jalur yang benar. Selama dia melewati bagian terakhir ini, Luan akan berhasil sampai di satu-satunya jalan keluar yang benar. Menurut penilaian Luan, 10% terakhir perjalanan akan menjadi lebih sulit, dan akan lebih sulit lagi. Dengan kata lain, itu bukanlah formasi, melainkan mekanisme. Ini karena dari pembentukan seluruh kota, kekuatan di depan terasa berat dan ringan di belakang. Energi terakhir tidak cukup untuk mendukung formasi kuat ini. Namun dari aliran energinya masih sangat teratur dan sangat tersebar. Ada kemungkinan terbentuknya mekanisme khusus. Luan merasa ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah mekanisme senjata tersembunyi, dan yang lainnya adalah mekanisme persegi. Meski ras futeng lebih mahir dalam formasi, bukan berarti mekanismenya lemah. Hanya saja ras futeng lebih tertarik pada formasi. Jika itu adalah mekanisme senjata tersembunyi, itu akan sangat sederhana. Itu tidak lebih dari bisa merasakan keberadaan tubuh dan menembakkan berbagai senjata tersembunyi untuk menyerang. Luan bisa menggunakan teknik tubuhnya untuk menghindari atau memblokirnya. Luan tidak takut. Namun, jika mekanismenya berbentuk persegi, itu akan sedikit merepotkan. Perbedaan terbesar antara mekanisme dan formasi adalah Luan dapat menentukan tipe dasar formasi sebelumnya melalui aliran energi. Setelah formasi diaktifkan, fluktuasi energi akan memungkinkan Luan dengan cepat membuat penilaian paling akurat dan memecahkannya. Namun mekanismenya berbeda. Mekanisme bukanlah suatu energi, melainkan suatu benda fisik. Suatu mekanisme bahkan bisa ada tanpa adanya formasi. Bahkan jika sebuah formasi diintegrasikan ke dalamnya, akan sulit dideteksi dan akan menimbulkan banyak masalah. Namun, karena tidak bisa berintegrasi ke dalam formasi besar maka mekanismenya tidak banyak mengalami perubahan. Seringkali, itu akan menjadi sangat canggung. Suara mendesing. Setelah Luan berjalan ke ujung jalan, sebuah ruang muncul di depannya. Ini adalah ruang terbesar yang diatemui sejauh ini. Bentuknya persegi dan panjang sisinya lebih dari 5.000 kaki. Itu sangat luas. Tentu saja, dengan kekuatan Luan, melintasi ketinggian 5.000 kaki hanyalah masalah sesaat. Namun, dia tahu bahwa tidak mudah untuk melewati sini. Tanah di ruangan ini berbeda dari sebelumnya. Meski masih mulus, namun terbagi menjadi ubin persegi yang panjangnya 30 kaki. Luan menebak dengan benar. Itu memang mekanisme persegi. 5.000 kaki jauhnya, ada jalan setapak yang menghadap Luan. Itu juga satu-satunya jalan keluar di ruang ini. Namun, ada sebuah pintu saat ini. Pintunya tertutup rapat. Kemungkinan besar itu hanya bisa dibuka melalui mekanisme persegi ini. Mekanisme persegi ini seperti kunci yang dapat digerakkan ke atas dan ke bawah hingga membentuk ketinggian yang berbeda. Hanya ketika semua kotak mencapai ketinggian yang tepat, pintu di kejauhan akan terbuka. Sekalipun ada sedikit penyimpangan 10 kaki, itu tidak akan berhasil. Apakah itu sulit? Sepertinya itu memang sangat sulit. Ada hampir 30.000 kotak di ruang ini, dan masing-masing memiliki luas 800 kaki. Jika seseorang ingin terus mencoba di sini, bahkan elit tingkat surga pun mungkin akan hancur. Sebagai tempat budidaya, tentu saja ini tidak akan melakukan hal seperti itu. Sebaliknya, ada metode observasi khusus. Meski terlihat sama di mana-mana, kuncinya adalah memahami dan merangkum formasi seluruh kota. Ketika Luan tiba di ruang persegi ini, dia sangat yakin bahwa dia tidak mengambil jalan yang salah. Jika ruang persegi ini dilihat sebagai keseluruhan kota, semuanya akan menjadi sangat jelas. 3.248 Suara mendesing Luan segera terbang ke ruang persegi dan berdiri di udara di atas tengah. Dia segera melepaskan kekuatannya untuk menyentuh kotak tersebut. Benar saja, kotak ini segera bergerak dan bangkit dengan kekuatan Luan. Saat mereka bangkit, mereka mengeluarkan suara menderu dan cahaya mengalir di dalam kotak. Faktanya, Luan hanya bisa menggambar semua jalur dan ukurannya, tapi dia tidak tahu seberapa banyak dia harus meningkatkannya. Namun, ketika kekuatan susunan ini muncul, semuanya mudah untuk dinilai. Segera, Luan telah meninggikan semua jalan yang telah dia lewati dan menggunakan kotak untuk menggambarnya. Jumlahnya cukup untuk mencapai ujung ruangan yang lain. Ledakan Seperti yang diduga, terdengar suara teredam. Pintu di kejauhan terbuka, memperlihatkan jalan untuk pergi. Luan segera terbang ke depan dan melanjutkan jalur terakhir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di luar kota, Chu Zhengji menyaksikan Luan dengan cepat melewati mekanisme satu demi satu. Seolah-olah dia mati rasa, dan tidak ada kejutan di matanya. Menurutnya, keberhasilan kepergian Luan tidak lagi menjadi masalah. Yang terpenting adalah waktu. Menurut kecepatan saat ini, hasil akhirnya seharusnya sekitar pukul 15.30. Namun, jika Luan dapat meningkatkan kecepatannya di bagian terakhir jalur, waktunya akan dipersingkat. Namun, pukul 15.30. Kali ini membuat hati seseorang sakit. Bahkan, membuat orang ingin menangis. Pukul 15.30. Apakah ini benar-benar bukan lelucon? Sebelum hari ini, jika seseorang memberitahu Chu Zhengji bahwa seseorang yang baru saja menerobos ke alam surga setengah tahun yang lalu dapat melewati kota pada pukul 15.30, Chu Zhengji tidak akan pernah mempercayainya. Dia bahkan rela mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya sendiri dan martabat seluruh klan Tianji. Dia tidak akan pernah percaya hal seperti itu bisa terjadi. Namun, kenyataannya ada di hadapannya. Segalanya akan berakhir. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Pada saat ini, Chu Zhengji menoleh keliu yuan dan berkata, beri aku jari roh primordial. Semua orang kaget dan menatap pemimpin klan dengan kaget. Bahkan Chu Xuan memandang suaminya dengan kaget. Dia tidak menyangka suaminya akan mengucapkan jari roh primordial. Ini adalah trik yang sangat terkenal dari klan Tianji. Tanpa ragu, Chu Zhengji sedang bersiap untuk putaran ketiga. Mungkinkah, segala sesuatunya telah terjadi, dan labirin ini benar-benar tidak dapat menjebak luan. Untuk apa kamu berdiri di sana? Chu Zhengji bertanya lagi, apakah kamu tidak pergi? Liu Yuan segera sadar kembali dan berkata, iya. Liu Yuan segera mengaktifkan susunan teleportasi dan pergi. Ekspresi anggota klan lainnya menjadi lebih serius. Yao Yao dan Fu Yueni secara alami melihat semuanya. Tindakan Chu Zhengji membuat mereka merasa lebih nyaman. Dan segera, Liu Yuan kembali dengan perangkat yang tampak seperti sarung tangan di tangannya. Yao belum pernah melihat hal secemerlang ini sebelumnya. Langsung meletakkannya di jarinya, dia bertanya-tanya kekuatan macam apa yang bisa dihasilkan oleh benda sekecil itu. Chu Zhengji hanya melihatnya sekilas dan tidak mengatakan apapun. Dia terus memandangi kota dan menunggu. Waktu perlahan berlalu, tidak ada yang mengatakan apapun saat mereka diam-diam menunggu hasil akhirnya. Meskipun Chu Zhengji sudah yakin bahwa Luan akan keluar dan Chu Suan mempercayai penilaian suaminya, anggota ras warisan surga lainnya masih belum yakin. Mereka tidak berani mempercayainya, dan mereka tidak mau mempercayainya. Meskipun mereka tahu bahwa penilaian patriark tidak salah, mereka masih menyimpan banyak harapan di hati mereka. Hanya karena mereka tidak menjebak Luan di awal bukan berarti mereka tidak bisa menjebak Luan di akhir. Selama mereka berhasil dalam salah satu tahapan, Luan akan terjebak dan tidak bisa pergi. Namun, tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Setelah beberapa saat, mata Chu Zhengji terfokus dan dia menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, gemuruh. Seluruh kota tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan bahkan tanah pun bergetar hebat. Di ujung lain kota, seberkas cahaya tiba-tiba meledak, menyebabkan semua anggota ras peninggalan surga gemetar. Wajah mereka tidak hanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, mereka bahkan menjadi pucat. Dalam pancaran cahaya, sesosok tubuh dengan cepat terbang ke arah mereka. Dalam sekejap, dia berdiri di depan semua orang. Pakaiannya rapi dan rapi, dan auranya stabil. Itu adalah Luan. Suami. Melihat suaminya telah kembali, Yao Yao langsung menampakkan senyuman paling bahagianya. Rasa dingin dari sebelumnya benar-benar hilang. Dia menyambut Luan dan bertanya, Apa kabarmu? Apakah kamu terluka? Apakah aku terlihat seperti terluka? Luan tersenyum dan memegang tangan istrinya. Meski waktu yang dibutuhkan untuk melewati labirin melebihi ekspektasinya, namun hasilnya tetap bagus. Selain itu, mereka tidak membuang banyak waktu, jadi Luan masih bisa menerimanya. Selamat, Tuan Muda. Fu Yueni membungku. Lagi pula, di depan orang lain, dia harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Luan tersenyum dan mengangguk, lalu menoleh untuk melihat anggota ras warisan surga. Ekspresi orang-orang ini, agak menarik. Ketidakpercayaan, keheranan, kengganan, keraguan. Banyak emosi yang tergambar jelas di wajah orang-orang ini. Mereka tidak bisa menyembunyikannya. Namun, Luan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah taruhannya. Luan memandang Cu Zhengji dan berkata, Patriark Cu, saya sudah keluar. Saya harus menjadi pemenang putaran kedua ini, bukan? Cu Zhengji menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pandangannya sebanyak mungkin saat dia melihat pemuda yang berdiri di depannya. Jika mengalahkan Su Wei tidak membuatnya menyadari apapun, meninggalkan labirin dalam waktu kurang dari 15 menit sudah membuatnya sadar sepenuhnya akan nilai pemuda ini. Tidak mengherankan jika banyak klan teratas sangat menghargai Luan, baik itu teman atau musuh. Luan memang memenuhi syarat. Tentu saja, Tuan Muda Lu menang, kata Cu Zhengji dengan tenang. Luan sedikit terkejut. Bukan karena Cu Zhengji mengakui hasilnya begitu saja, melainkan sikapnya. Dibandingkan sebelum memasuki labirin, permusuhan Cu Zhengji jauh lebih sedikit. Bahkan sudah hilang sama sekali. Anggota lain dari Heaven's Legacy Rache masih memandangnya dengan sikap bermusuhan. Ini berarti hanya Cu Zhengji yang berubah. Mengapa? Namun, Luan tidak mau memikirkan hal ini. Besok adalah festival terbesar perlombaan warisan surga, festival warisan surga. Luan tidak ingin ikut serta dalam hal semacam ini. Kalau tidak, dia akan menyianyiakan satu hari lagi. Waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan Su Wei sangat singkat, dan waktu yang dibutuhkan untuk melewati labirin juga tidak lama. Dia berharap bisa menyelesaikan putaran ketiga hari ini sehingga dia bisa berangkat sebelum festival warisan surga. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka sebagai tamu, dia pasti harus berpartisipasi dalam festival semacam itu. Namun, saat Luan hendak bertanya tentang ronde ketiga, Cu Zhengji berbicara lebih dulu. Keluarkan, kata Cu Zhengji pada Liu Yuan. Mendengar ini, Liu Yuan segera mengeluarkan jari roh primordial dan menyerahkannya kepada Luan. Luan memandangi sarung tangan itu dengan heran. Dia mengambilnya dan mengamatinya di tangannya. Ini adalah jari roh primordial. Ini adalah salah satu trik paling terkenal dari ras peninggalan surga, kata Cu Zhengji. Jika kamu membawanya di tanganmu, kamu dapat mengisinya dengan energi Divine Sense untuk membentuk serangan Divine Sense khusus. Ini sangat kuat. Hal ini dapat memungkinkan orang yang tidak pandai dalam serangan Divine Sense untuk sepenuhnya menguasainya dan menutupi kekurangan mereka. Di galaksi, jari roh primordial ras peninggalan surga tak ternilai harganya. Banyak ras meminta kami untuk membelinya, tapi kami tidak pernah menjualnya. Tidak pernah menjualnya. Luan tahu bahwa perlombaan warisan surga akan menjual beberapa trik. Lagi pula, jika seseorang ingin berbisnis antar galaksi, mereka harus mengeluarkan barangnya sendiri. Trik adalah barang yang sangat mahal, namun menurut kecerdasannya, trik yang dijual oleh Heaven's Legacy Rache tidak melibatkan rahasia. Karena jari roh primordial tidak untuk dijual, itu berarti ada rahasia di dalamnya. Jika dia menemukan jawabannya, bukankah itu setara dengan mendapatkan rahasia ras peninggalan surga? Apakah Cu Zhengji begitu yakin bahwa dia tidak akan bisa memecahkan misterinya? Luan memandang Cu Zhengji dengan bingung, tidak tahu apa yang pihak lain coba lakukan. Su Wei menggunakan trik serupa pada Tuan Mudalu. Itu adalah cincin yang dapat melepaskan serangan dan ilusi Divine Sense pada saat yang bersamaan. Meskipun saya tidak tahu mengapa itu tidak berhasil pada Tuan Mudalu, jari roh primordial ini hanya akan menjadi lebih kuat. Cu Zhengji berkata, meskipun tidak bisa melepaskan ilusi, kekuatan serangan Divine Sense-nya jauh lebih kuat. Sekali terkena secara langsung, kemungkinan besar Anda akan pingsan. Pingsan. Luan melihat ke jari roh primordial. Pingsan dalam pertempuran bukanlah hal yang baik. Itu berakibat fatal. Ini adalah trik yang ingin ditiru oleh Tuan Mudalu. Cu Zhengji memandang Luan dan berkata dengan suara yang sangat tenang, jika Tuan Mudalu berhasil menyalinnya, saya akan memimpin seluruh perlombaan warisan surga untuk bergabung dengan pasukan aliansi. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. 3.249 Setelah mengatakan itu, semua orang dari klan Tianji memandang Cu Zhengji. Itu benar. Jika mereka kalah dalam ketiga ronde tersebut, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk menarik kembali kata-kata mereka. Ketiga ronde ini sudah sangat sulit untuk dimulai, dan setiap ronde lebih sulit dari ronde sebelumnya. Jika mereka tidak menepati janjinya pada akhirnya, mereka pasti akan menanggung murka klan Hachiko, Semoku, dan bahkan seluruh pasukan sekutu. Namun, jari roh primordial ini tidak mudah untuk ditiru. Meski tidak besar, tidak seperti jari roh primordial raksasa yang bisa dengan mudah mencapai ribuan meter, itu jelas bukan benda sederhana. Kesulitan terbesar dari jari roh primordial terkait dengan indera ketuhanan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan ketuhanan akan menjadi sangat misterius. Mengubah indera ketuhanan biasa menjadi serangan indera ketuhanan berarti kekuatan di dalam jari roh primordial kecil akan mengalami transformasi yang sangat rumit. Selain itu, pertarungan jarak dekat membutuhkan kecepatan dan waktu reaksi yang ekstrim. Meski terlihat seperti jari kelingking, detail dan transformasi di dalamnya tidak terbatas pada 10 ribu. Luan memegang jari roh primordial di tangannya, memandang Chu Zhengji, dan bertanya, Bolehkah saya bertanya di mana bahannya, dan di mana saya harus memperbaikinya? Liu Yuan akan membawamu ke sana, dan akan selalu waspada. Jika ada bahan yang tidak ada, biarkan dia datang dan mengambilnya. Jawab Chu Zhengji, memandang Yao dan Fuyu ini, dan berkata, Nyonya muda Yao dan wanita ini juga dapat menemani dan membantu Anda. Luan sedikit terkejut mendengar ini, karena ini setara dengan tiga orang yang menyempurnakannya bersama-sama. Luan merasa sedikit aneh. Dia tidak menyangka Chu Zhengji tiba-tiba mengendurkan kondisinya, dan dengan perubahan sikap, dia tidak terbiasa. Namun, dia tentu saja tidak akan menolaknya. Dengan adanya kedua wanita itu, mereka memang akan sangat membantunya. Terutama karena istrinya dan Fuyu ini sangat mahir dalam kesadaran ilahi, mereka sangat mungkin bisa membantunya menguraikan rahasia di dalam jari roh primordial. Baiklah, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Kalau begitu, aku akan pergi bersama Nona Liu. Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada Patriarch Chu dulu. Chu Zhengji mengangguk. Liu Yuan segera mengaktifkan formasi teleportasi, dan berkata kepada Luan, Tuan Mudalu, Tolong. Luan mengangguk, dan pergi bersama kedua wanita itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Melalui formasi teleportasi, Luan dan ketiga wanita itu muncul di dalam gedung yang sangat besar. Ruangannya sangat luas, tapi itu bukanlah istana. Itu jelas merupakan tempat keahlian. Tapi ruangan dipenuhi rak, dan setiap laci diisi dengan bahan-bahan berharga. Di tengah ruangan terdapat banyak tungku dan perkakas tempa, serta segala macam perkakas. Liu Yuan menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata, Ini adalah tempat casting. Faktanya, bahan di sini cukup untuk melemparkan jari roh primordial. Luan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia tidak terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi apakah seseorang bisa menirunya. Dia tidak bisa membiarkan Luan menemukan materinya sendiri. Selain itu, dia tidak dapat mengidentifikasi bahan yang dibutuhkan untuk jari roh primordial. Tidak ada keraguan bahwa bahan untuk jari roh primordial semuanya berasal dari luar planet abadi, dan ini merupakan tantangan besar bagi Luan. Dia tahu banyak tentang materi di planet abadi, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang dunia di luar planet abadi. Dia belum pernah berkesempatan terlibat di bidang ini. Liu Yuan mematuhi perintah dan menemani Luan ke sini. Dia bisa menyelesaikan masalah apapun untuk Luan kapan saja. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan rahasianya, dan tidak mungkin dia memberikan petunjuk apapun kepada Luan. Tidak mungkin dia mengkhianati pemimpin klan, jadi dia segera pergi ke tepi dan mencari tempat untuk duduk. Di tengah bangunan besar itu, hanya Luan dan dua orang lainnya yang tersisa. Untuk menggunakan jari roh primordial, langkah pertama adalah menganalisis komposisi dan logikanya. Luan meletakkan jari roh primordial di atas meja, dan mengamatinya dengan cermat bersama kedua wanita itu. Dia menggunakan energinya untuk merasakannya. Suamiku, kenapa kamu tidak mencobanya dulu? Yao berkata dengan lembut. Luan mengangguk. Dia juga memiliki niat yang sama. Melepaskannya sekali selalu lebih mudah untuk mendapatkan logika di dalamnya. Dia memakai jari roh primordial di jarinya, dan kemudian melepaskan perasaan ilahi ke dalamnya. Bersenandung. Jari roh primordial segera menyala. Pola pada sarung jari berpotongan, dan dalam sekejap, perasaan ilahi muncul. Sangat kuat. Perasaan ilahi menghantam dinding di kejauhan, dan bahkan menyebabkan gelombang fluktuasi. Harus diketahui bahwa indera ketuhanan berbeda dengan objek material. Untuk dapat menyebabkan fluktuasi energi indera ketuhanan, itu telah mencapai kondisi yang sangat menakutkan. Luan dan kedua wanita itu menarik napas dalam-dalam. Termasuk Fuyueni, dia belum pernah melihat jari roh primordial ini sebelumnya. Namun, dari tingkat serangannya, memang sangat kuat. Terutama ketika digunakan dalam pertarungan jarak dekat, mustahil untuk dilawan. Namun, observasi semacam ini sangat terbatas. Suamiku, bagaimana perasaanmu? Yao bertanya lagi. Sulit untuk mengatakannya. Luan mengerutkan kening. Melihat jari roh primordial, katanya. Kecepatan reaksinya sangat cepat. Terlebih lagi, setelah menuangkan kesadaran ilahiku ke dalamnya, perubahan hanya terjadi di dalam sarung jari, dan jarang bocor. Pada dasarnya, aku tidak dapat merasakan perubahan apapun. Saat dia mengatakan itu, Luan melepaskan jari roh primordial, dan menyerahkannya kepada Yao. Kalian berdua harus mencobanya juga. Tidak peduli bagaimana dia menggambarkannya, itu tidak sebaik mengalaminya secara pribadi. Yao menerima jari roh primordial dan memakainya di tangan rampingnya. Sangat jelas terlihat bahwa tangan rampingnya jauh lebih tipis dari sarung jarinya, tapi selama dia bisa melepaskan akal sehatnya, itu akan baik-baik saja. Bersenandung. Serangan kesadaran ilahi sekali lagi ditembakkan, menyebabkan fluktuasi. Sungguh misterius. Setelah mengeluarkannya, Yao menyerahkannya pada Fuyueni. Fuyueni memakainya, dan sekali lagi melepaskan serangan akal ilahi. Kekuatan Fuyueni jauh lebih tinggi daripada Luan dan Yao, tapi bahkan setelah menggunakan sarung jarinya, dia masih tidak bisa merasakan perubahan di dalamnya. Saya khawatir tidak mungkin mengungkap rahasia di dalamnya dengan melakukan ini. Fuyueni berbicara, dan berkata pada Luan, entah kita membongkar jari roh primordial ini, tapi kemungkinan besar kita akan menghancurkannya. Atau, meskipun Fuyueni tidak melanjutkan, Luan tahu apa yang dia maksud, dan berkata, saya akan mencobanya. Yao sedikit terkejut mendengar kata-kata itu, tapi dia langsung bereaksi, dan dengan cepat bertanya. Suamiku ingin menerima serangan jari roh primordial. N, Luan tersenyum, dan dengan lembut berkata, ada banyak variasi dalam serangan indera ketuhanan, jadi saya harus mengetahui terlebih dahulu keadaan serangan indera ketuhanan setelah melewati jari roh primordial. Jangan khawatir, Triksu Wei tidak akan bisa menyakitiku, dan jari roh primordial ini juga tidak akan mendapat masalah. Luan menggunakan sikap bersahaja untuk meyakinkan istrinya. Dia tahu bahwa istrinya tidak akan bisa melakukan apapun padanya, jadi dia memandang Fuyueni dan berkata, Nona Yueni, aku harus merepotkanmu. Fuyueni mengangguk sedikit, mengangkat tangannya, dan mengarahkan jari roh primordial ke mata Luan. Di sudut jauh, Liu Yuan jelas terkejut melihat pemandangan ini. Apakah ketiga orang ini bertindak terlalu jauh? Fuyueni secara alami tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk melancarkan serangan indera ketuhanan pada Luan, tapi itu tidak boleh terlalu ringan, jika tidak, dia tidak akan bisa memperhatikan detailnya. Kontrol kecepatan Fuyueni sempurna, sedangkan separuh kecepatan lainnya ada di tangan Luan. Luan bisa memilih untuk bertahan, atau tidak, atau seberapa kuat dia harus bertahan. Perasaan ilahi Luan memiliki kekuatan kegelapan, yang merupakan kemampuan yang diberikan oleh titik pusat. Ia bisa langsung menelan ilusi, dan bahkan memiliki ketahanan yang besar terhadap serangan indera ketuhanan, yang setara dengan atribut tertinggi indera ketuhanan. Ini adalah kasus ketika menghadapi Suwei, jadi Luan tidak terpengaruh oleh ilusi itu sama sekali. Tapi kali ini, Luan hanya bersiap untuk menolak sebagian saja, dan secara paksa menanggung mayoritas. Weng! Serangan indera ketuhanan muncul, dan tidak masuk ke mata Luan, dan langsung menuju ke laut kesadarannya. Segera, lautan kesadaran Luan sangat terpengaruh, dan perasaan ketuhanannya sendiri dilempar ke dalam kekacauan oleh masuknya perasaan ketuhanan, yang juga membuat kepala Luan sedikit pusing. Namun, kendali kecepatan Luan juga sangat baik, meskipun kesadaran ilahinya terpengaruh, dia masih bisa mempertahankan sebagian besar ketenangan dan akal sehatnya. Tujuannya adalah untuk merasakan bentuk serangan indera ketuhanan, dan sekarang dia telah merasakannya dengan jelas. Setelah serangan indera ketuhanan yang dikeluarkan oleh jari roh primordial, bentuknya seperti binatang istimewa. Dan jika Luan mengingatnya dengan benar, bentuk binatang ini sangat mirip dengan makhluk di bintang Tianji yang tertulis dalam kecerdasan, yang sangat agresif. Dengan kata lain, makhluk ini kemungkinan besar memiliki kemampuan menyerang dengan indera ketuhanan, dan jari roh primordial ini kemungkinan besar terbentuk dengan meniru proses serangan indera ketuhanan makhluk tersebut. Namun, meskipun dia memahami hal ini dengan jelas, Luan tidak dapat menangkap seekor binatang dan kembali untuk menganalisanya, dan binatang itu telah selesai di lautan kesadaran, dan jari ini jauh lebih kecil dari lautan kesadaran. Hasilnya serupa, namun prosesnya mungkin sangat berbeda. Tuan muda, bagaimana perasaanmu? Fu Yueni bertanya. Luan memberitahu kedua wanita itu tentang persepsinya sendiri, dan kedua wanita itu sedikit terkejut setelah mendengarkan. Dari kesadaran ilahi biasa hingga bentuk binatang khusus, dan dengan demikian untuk mendapatkan serangan yang kuat, ini memang hal yang sangat sulit. Bahkan Luan merasa itu sangat sulit, dan trik yang dia lihat kemarin sangat besar, dan dia belum pernah melihat trik sekecil itu. Dia yakin akan keberhasilan trik besar, tetapi Luan tidak terlalu yakin dengan trik seperti itu. Meletakkan jari roh primordial di atas meja, Luan duduk dan menatapnya dan mulai berpikir. 3.250 Di Bima Sakti, di markas garis depan klan Fu. Fu Yueni sedang duduk di kantornya, mendengarkan laporan bawahannya di berbagai tempat. Ketika semua informasi dan masalah telah dijelaskan, Fu Yueni melihat ke salah satu orang di kerumunan. Bagaimana situasi di OLED Star? Fu Yueni bertanya. Sebagai anggota klan Hachiko, mustahil bagi mereka untuk tidak menanam mata-mata mereka sendiri pada bintang seperti bintang pengetahuan. Bahkan jika klan Fu belum pernah ke sana sebelumnya, bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Orang itu segera menjawab, Tuan Muda, babak pertama telah berakhir, dan Tuan Muda lu menang. Putaran kedua belum dilaporkan. Mata Fuyu menjadi dingin, segera beritahu aku jika ada berita. Ya, orang itu langsung menjawab. Banyak mata-mata yang pergi, hanya menyisakan Fuyu dan Ajudan terpercaya di kantor. Ajudan terpercaya ini pada dasarnya adalah seorang wanita, yang juga berada di alam surgawi. Dia sangat setia pada Fuyu. Dia tahu betapa Tuan Muda sangat peduli pada Luan, dan sebagai bawahan, dia secara alami akan peduli dengan hal-hal yang dipedulikan Tuan Muda. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, saya mendengar bahwa bintang pengetahuan memiliki labirin yang ditinggalkan oleh pemimpin klan sebelumnya. Ini sangat kuat, dan bahkan mereka yang telah berkultivasi di alam surgawi selama lebih dari seribu tahun akan menghadapi tantangan besar. Bahaya, bagaimana jika Tuan Muda Lu? Fuyu memandang wanita itu, dan wanita itu tidak berani melanjutkan. Akan selalu ada cedera dalam latihan, terlebih lagi dalam perjudian. Suara Fuyu sangat tenang, selama orang tersebut masih hidup, dan tidak meninggalkan luka permanen, saya tidak akan keberatan. Mendengar perkataan Tuan Muda, wanita itu jelas terkejut. Hanya bisa dikatakan bahwa kondisi pikiran Tuan Muda jauh lebih tinggi daripada dia. Jika dia memiliki seseorang yang dia cintai, dia akan sangat enggan membiarkannya menderita luka sekecil apapun, dan akan sangat marah. Tetapi, jika Tuan Muda Lu tidak lulus, lalu bagaimana dengan kerjasama kita dengan bintang pengetahuan? Wanita itu agak ragu-ragu, namun tetap bertanya, pemimpin klan sangat menghargai kerjasama ini. Jika kita gagal, dan klan lain berhasil, itu akan sangat mempengaruhi kita. Fuyu mendengar ini, dan matanya menjadi sangat dingin. Benar sekali, wanita ini memang benar. Misi ini sebenarnya diberikan oleh ayahnya, namun ia memilih untuk memberikannya kepada suaminya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestise suaminya, baik itu di Sing Hei atau di dalam klan Fu. Tentu saja, ini adalah pedang bermata dua. Jika suaminya gagal, betapapun hebatnya reputasinya sekarang, dia akan hancur berkeping-keping. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan misi ini gagal. Mata Fuyu yang berbintang bersinar dengan cahaya dingin, dan dia dengan acuh tak acuh berkata, jika bintang pengetahuan tidak memilih untuk bekerja sama dengan kami, maka Anda tidak dapat menyalahkan saya karena bersikap kasar. Saya akan memaksa mereka untuk bekerja sama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Bintang pengetahuan. Waktu terus berlalu dan segera, satu jam telah berlalu. Luan dan kedua wanita itu masih mengamati jari roh primordial. Selama kurun waktu tersebut, kedua wanita tersebut terus memeriksa jari roh primordialnya, berusaha mencari petunjuk dari pola dan pola pada permukaan dan bagian dalam sarung jari tersebut. Ini memang sebuah petunjuk, tapi kemungkinannya terlalu banyak. Sangat sulit menyimpulkan situasi internal dari permukaan. Sebaliknya, Luan duduk dengan tenang, alisnya berkerut saat dia merenung. Lautan kesadarannya sudah berbentuk jari roh primordial, jadi dia tidak perlu melihat lebih jauh. Meskipun serangan Divine Sense Luan jauh dari serangan Klan Fu, kekuatan Klan Fu berasal dari Divine Sense mereka sendiri, dan struktur keseluruhan mereka sama dengan milik orang lain. Itu seperti membandingkan orang dengan roda takdir dan orang dengan energi esensi surga. Garis keturunan mereka berbeda, tetapi struktur tubuh mereka sama. Meskipun Luan tidak tahu cara menggunakan serangan Divine Sense, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang lautan kesadaran dan Divine Sense. Untuk mengubah Divine Sense menjadi serangan Divine Sense, prosesnya sama dengan mengubah energi esensi surga menjadi teknik surga. Ada dua jenis. Salah satunya adalah menyelesaikan transformasi di dalam tubuh dan kemudian melepaskannya. Cara lainnya adalah menyelesaikan transformasi di luar tubuh. Namun, dibandingkan dengan teknik surga, serangan Divine Sense sebagian besar diperlukan untuk menyelesaikan transformasi dalam lautan kesadaran. Sampai saat ini, Luan hanya melihat Seng R menggunakan Divine Sense untuk bertransformasi di luar tubuh. Sangat jelas terlihat bahwa Divine Sense telah terbentuk setelah dilepaskan dari jari roh primordial. Ini berarti jari roh primordial termasuk jenis yang paling umum. Karena sudah selesai di dalam tubuh, bagaimana jari roh primordial bisa menggunakan bentuk seperti itu untuk menyelesaikan transformasi rasa ilahi? Lautan kesadaran adalah ruang yang lengkap, dan hampir berbentuk bola. Namun, jari roh primordial berbentuk lengan jari. Di permukaan, tampaknya tidak memberikan ruang apapun untuk transformasi Divine Sense. Ini berarti desain jari roh primordial sangat misterius, dan bahkan bertentangan dengan akal sehat. Bayangkan bentuk binatang buas dan tumpang tindi dengan lengan jari, namun tidak ada persamaan di antara keduanya. Binatang buas itu memiliki bentuk tubuh yang lengkap, dan ujung lengan jarinya hanya setebal setengah inci. Bisakah transformasi selesai dalam setengah inci? Jika itu masalahnya, itu hanya berarti bahwa desain jari roh primordial jauh lebih rumit daripada lautan kesadaran. Terlebih lagi, setelah Luan menggunakan kekuatannya untuk menanamkannya dari sudut lain, dia menyadari bahwa jari roh primordial bukanlah sekedar mekanisme sederhana. Ada juga sebuah arai di dalamnya. Arai tersebut mengandalkan energi, dan begitu energinya habis, arai tersebut akan hilang. Namun mekanismenya tidak membutuhkan energi, dan murni kombinasi material. Karena ada susunan di sini, Luan memikirkannya dari arah 33 susunan. Jika dia ingin mendesain selongsong jari seperti itu, susunan mana yang harus dia gunakan? Luan dengan cermat mengamati pola pada jari roh primordial. Pola-pola ini kemungkinan besar akan memberikan ruang untuk susunannya. Dalam trik sekecil itu, mustahil untuk dengan sengaja meletakkan pola yang tidak berguna untuk mencegah orang lain mencurinya. Mengasosiasikannya dengan bentuk binatang buas. Apakah mungkin untuk melengkapi berbagai bagian binatang buas di sekitar lengan jari, dan kemudian menyatu ke ujung lengan jari dan langsung bergabung, sehingga membentuk serangan Divine Sense yang lengkap. Memisahkan lalu menggabungkan, apakah ini benar-benar bisa dilakukan? Setelah berpikir lama, Luan mengulurkan tangan lagi dan mengambil jari roh primordial di atas meja. Kedua wanita itu memandang Luan dan bertanya dengan lembut, Suamiku, apakah kamu memikirkan sesuatu? Luan tidak menjawab, tapi mengambil jari roh primordial di depan matanya. Ujung bawahnya menghadap ke matanya, dan dia bisa dengan jelas melihat pola di dalam lengan jari. Kemudian, Luan tidak memasukkan jarinya ke dalamnya, tetapi langsung melepaskan rasa ilahi dan menuangkannya ke dalamnya. Setelah Divine Sense dituangkan ke dalam selongsong jari, ia segera bereaksi di dalam selongsong jari dan dilepaskan. Karena Divine Sense yang dikeluarkan oleh Luan sangat lemah, serangan Divine Sense yang dilepaskan juga sangat lemah dan tidak menghasilkan fluktuasi apapun. Kedua wanita itu sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Ini berarti mereka bisa melepaskan serangan Divine Sense tanpa jari. Ya, kedua jari wanita itu memang ramping, tapi mereka masih bisa mengerahkan kekuatan jari roh primordial. Ini berarti jari tidak diperlukan sama sekali, tetapi hanya alat serangan yang lebih baik. Luan melihat perubahan di dalam lengan jari dengan matanya sendiri, dan matanya menjadi lebih gelap. Dia merasa bahwa, dia sepertinya telah memahami sesuatu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di Istana Surgawi Misterius, Chu Zengji dan Chu Suan sedang duduk di sebuah istana. Yang lain diperintahkan pergi, dan tidak ada yang bisa mengganggu pembicaraan mereka. Ketika hanya mereka berdua yang tersisa, Chu Suan segera menatap Chu Zengji dan bertanya, mengapa kamu memilih jari roh primordial? Meski kekuatannya tidak terlalu kuat, tingkat kesulitannya termasuk dalam sepuluh besar. Apakah kamu benar-benar tidak berencana bekerja sama dengan klan Hachiko? Tentu saja tidak. Chu Zengji menggelengkan kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, sebaiknya saya mengatakan yang sebenarnya. Dalam tiga hari, bahkan jika Luan tidak berhasil meniru jari roh primordial ini, saya akan mengumumkan akhir dari jari roh primordial ketiga. Bulat dan bergabunglah dengan pasukan aliansi. Apa? Chu Suan jelas terkejut saat mendengar ini. Dia langsung bertanya, terlepas dari apakah kamu menang atau kalah? Itu benar. Mengapa? Chu Suan bertanya dengan bingung. Sebelum kompetisi, Chu Zengji sangat marah. Dia ingin Luan gagal dan tidak bergabung dengan pasukan aliansi. Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran dalam waktu sesingkat itu? Chu Zengji tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, Luan ini memang bukan orang yang sederhana. Saya melihatnya keluar dari labirin dengan mata kepala sendiri. Itu kurang dari 15 menit yang lalu, dan ini adalah pertama kalinya dia masuk. Apakah kamu tidak tahu apa artinya ini? Jika saya harus terus terang, saya tidak ingin menyinggung perasaan seseorang yang mungkin tidak dapat kami sakiti di masa depan. Suara Chu Zengji menjadi lebih serius saat dia berkata, selain itu, dia memiliki hubungan dengan klan Hachiko dan Sengoku. Mengapa kita tidak berhenti di sini? Kita masih bisa mengubah hubungan kita. Lalu, hubungannya dengan klan Hachiko dan energi kematian di tubuhnya, apakah kita tidak mempedulikannya lagi? Chu Swan berkata, terutama karena dia tidak memberikan Sengoku posisi istri pertama. Apakah kita akan melepaskannya begitu saja? Sengoku sudah menerimanya. Kenapa kita harus peduli? Chu Zengji menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Bahkan jika Sengoku bangkit kembali dan menekan klan Hachiko di masa depan, mereka tidak akan menyalahkan kami karena tidak melakukan apapun untuk mereka saat itu. Mendengar kata-kata suaminya, Chu Swan terdiam lama. Dia kemudian bertanya lagi, karena kamu ingin bekerja sama, mengapa kamu bersikeras membiarkan dia memurnikan jari roh primordial? Tidak bisakah kamu memberinya perbaikan mekanis sederhana? Karena aku ingin melihat seberapa kuat bakatnya, kata Chu Zengji sambil menatap istrinya. Terutama, desain jari roh primordial terkait dengan empat klan besar. Pada saat yang sama, dia memiliki hubungan yang mendalam dengan empat klan besar. Saya ingin tahu seberapa jauh dia bisa melangkah.